Li Qingshan tiba-tiba berdiri dan membuka matanya. Dia bahkan dibuat marah oleh Ratu Laba-laba, jadi dia ingin membalasnya. Kebencian iblis harimau telah menyatu dengan tulangnya. Sepotong saja sudah cukup untuk menakuti manusia sampai mati jika mereka melihatnya. Bahkan para kultifator akan merasakan jantung mereka berdetak kencang dan merasa takut. Namun, Ru Xin hanya menyesap tehnya dengan tenang. Dia sama sekali tidak menganggap serius tindakan Li Qingshan. Sudut bibirnya bahkan tampak melengkung membentuk senyuman puas. Saat mereka bentrok secara verbal, kemenangan selalu diraih dengan membuat marah pihak lain. Sekarang, dia pada dasarnya memenangkan babak ini, jadi dia sangat gembira. Li Qingshan menggertakkan giginya. Dia benar-benar punya hubungan baik dengannya. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak bisa melepaskan cakar dan taringnya pada temannya. Dan, meskipun dia mengatakan dia marah, dia sebenarnya merasakan kedamaian dan ketenangan yang langka di dalam dirinya. Saat dia menyesap tehnya dan mendengarkan ceritanya yang bertele-tele, bayangan dari bawah tanah sepertinya menghilang sedikit demi sedikit. Dalam keadaan linglung, dia bukan lagi iblis bulan. Dia memulihkan sebagian naluri kemanusiaannya. Ketegangan hatinya juga meredah. Jika dia hanyalah orang sembarangan yang mencoba menipunya untuk mengeluarkan batu spiritualnya, itu akan bergantung pada apakah mereka memiliki kehidupan untuk menghabiskannya atau tidak. Untuk mendengarkan cerita lengkapnya, yang bisa dilakukan Li Qingxian hanyalah melakukan top-up dengan patuh. Ru Xin tersenyum. Terima kasih atas dukungan Anda. Jika terlalu banyak, tidak akan dikembalikan. Tetapi jika terlalu sedikit, saya harus menebusnya. Untungnya, setelah skema Ru Xin berhasil, dia tidak dengan sengaja memperpanjang ceritanya. Dia menceritakan semuanya dengan cara yang sederhana. Meski begitu, dia masih berhasil mendapatkan hampir 10 ribu batu spiritual. Bajingan itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, kata Li Qingxian santai. Dia tidak menganggapnya terlalu serius. Badut seperti dia tidak lagi menarik perhatiannya. Lebih penting lagi, Anihilum Light Chan Master sebenarnya ingin membawa Little N ke biara Chan Devanaga. Meskipun Li Qingxian berencana untuk menemani Little N, waktunya agak meleset. Perjalanan menuju biara Chan Devanaga pasti tidak dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari. 3-5 tahun akan dianggap cepat. Masalahnya adalah dia baru saja mendirikan yayasan di prefektur Clear River. Dia belum menuai hasil kerja kerasnya. Akan sangat disayangkan jika dia pergi sekarang. Sekarang, dia dengan paksa menyatukan para penjelajah malam. Mengumpulkan rumput spiritual tidak lagi seperti membayar upeti seperti dulu. Sebaliknya, mereka akan menjarah secara langsung. Hasil panen mereka pasti akan lebih besar dari apa yang mereka kumpulkan beberapa tahun terakhir. Masih banyak lagi. Selain itu, dia dapat memanfaatkan sepenuhnya sumber daya bawah tanah. Dia bisa mencoba membuat kesepakatan jangka panjang dengan ratusan aliran pemikiran. Penghasilannya pasti akan sangat besar. Padahal pil biasa tidak ada gunanya baginya. Namun, selama dia mengumpulkan cukup banyak batu spiritual, dia bisa pergi ke Komando Ruyi atau tempat yang lebih baik lagi. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa membeli pil yang cocok di sana. Ibarat seorang petani yang telah bekerja keras dan mengeluarkan banyak keringat. Ketika musim panen musim gugur akhirnya tiba, ia diminta menyerahkan ladangnya dan membuka ladang baru. Tidak peduli siapa orang itu, mereka akan merasa marah. Terlebih lagi, bahaya tersembunyi setelah helikover parosa masih belum terselesaikan. Bahkan lebih mustahil baginya untuk pergi seperti ini. Tentu saja, ada cara lain, yaitu N kecil berkultivasi di biara candefa naga sendirian. Li Qingshan akan tetap berada di prefektur Clear River dan melakukan apapun yang perlu dia lakukan. Namun, Li Qingshan bahkan tidak pernah mempertimbangkan metode ini. Itu seperti janji yang dia buat di masa lalu. Hanya kematian yang bisa memisahkan mereka. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Ekspresinya berubah beberapa saat sebelum tiba-tiba berdiri. Saya akan melihat ratusan aliran pemikiran. Jika biksu tua itu bertindak sendiri dan dengan paksa membawa N kecil kembali ke biara candefa naga, bukankah itu buruk? Anda tidak perlu terburu-buru, tuan dari biara candefa naga. Selama Anda tidak bersikeras untuk menikahi murid jenius mereka, Ru Xin sepertinya memahami pikirannya. Dia berbicara dengan nada menyelidik. Mengapa aku menikahinya tanpa alasan? Selama kamu tidak berpikir seperti itu, Ru Xin menghela nafas lega sebelum mendorong Li Qingshan kembali ke kursinya. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu yang tidak relevan. Tahukah kamu bahwa dewa selalu ada di dunia ini? Apa? Li Qingshan terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyebutkan hal ini. Itu cerita lain. Ru Xin tersenyum. Kau masih mencoba menipu batu spiritualku. Li Qingshan mengangkat alisnya. Lupakan saja. Melihat betapa patuhnya kamu barusan, aku akan memberikan cerita ini kepadamu secara gratis. Bahkan jika kamu ingin aku membelinya, aku harus menyetujuinya. Katakan padaku. Kamu linglung? Jadi lupakan saja hari ini. Kita akan membicarakannya setelah kamu sudah tenang. Ayo pergi. Saya akan pergi ke seratus sekolah pemikiran. Ru Xin berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu masuk hunian dengan senyuman agak misterius di bibirnya. Saya tidak akan mengambil lebih dari sepuluh ribu batu spiritual dari Anda secara gratis. Di aula besar kuil Anasravana, para beku berdiri diam. Cincin dupa jatuh dari pagoda saat asap mengepul ke udara. Buddha Tathagata menundukkan kepalanya dan tersenyum. Di hadapan Sang Buddha, seorang lelaki tua dan seorang perempuan muda duduk dan mendiskusikan Dharma. Yang satu layu seperti kayu, sedangkan yang lain sehalus bunga. Para biksu bingung dengan apa yang mereka bicarakan. Pencerahan pikiran sepertinya mengerti, tapi dia tidak. An kecil sepertinya sedang berpikir, menundukkan kepalanya dari waktu ke waktu sambil berpikir keras. Seringkali, hanya perlu beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya dan melanjutkan. Kegembiraan di wajah layu Anhilum Light Chan Master menjadi semakin berat. Mereka bertemu beberapa tahun yang lalu, dan mereka baru menjalin hubungan sebagai tuan. Mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Hari ini, dia ingin mengujinya dan memberinya bimbingan. Tak satupun pertanyaan yang dia ajukan dapat membuatnya bingung. Dia telah merintis jalan baru dalam studi agama Buddha, jadi dia memiliki pemahamannya sendiri. Pemahamannya masih agak dangkal. Namun, terkadang, dia mengatakan sesuatu yang jenaka, yang akan membuatnya merasa seperti sedang berbicara dengan senior. Dan, apa yang disebut, dangkal, ini hanya dibandingkan dengan dia, kepala biksu dari halaman bodhi yang telah mengembangkan Dharma Buddha selama beberapa abad. Mungkin tidak ada seorang pun di antara murid-murid dalam biara yang bisa menyaingi dia. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas kagum. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa bukanlah metode kultivasi yang sederhana. Itu juga berisi upaya sepanjang hidup seorang ahli besar Buddha. Itu setara dengan memiliki seorang bodhisattva sebagai seorang guru, yang menunjukkan jalan baginya dalam kitab suci Buddha yang luas. Dengan menggunakan ini sebagai landasan, dia mempelajari Dharma dan kitab suci Buddha sebelum berbalik dan mempraktikkan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Keduanya saling melengkapi, maju selangkah demi selangkah. Dia merasa mendapat banyak manfaat dari diskusi dengan Anihilum Light Chan Master. Namun, bodhisattva tersebut pada akhirnya tetaplah bodhisattva tulang putih, jadi N kecil tidak benar-benar memberitahu guru Anihilum Light Chan apa yang telah dia pahami. Kalau tidak, dia tidak akan memujinya. Sebaliknya, dia akan menjadi marah dan langsung menghancurkan muridnya yang terkutuk ini. Sebagian besar perhatian Little N bukan pada pembahasan Dharma. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan keselamatan Li Qingshan. Namun, dia selalu tanpa ekspresi, dan kata-kata serta reaksinya tajam. Bahkan Anihilum Light Chan Master gagal merasakannya. Jika dia tahu bahwa N kecil hanya memperhatikannya, siapa yang tahu bagaimana reaksinya? Apakah dia akan marah atau tidak puas? Atau mungkin dia akan lebih senang lagi? Pupil mata N yang gelap setenang sumur kuno. Melalui matanya, aulamaga itu tampak berwarna hitam dan putih transparan. Aroma kayu cendana yang kental terasa ringan dan tidak berasa. Bibir Anihilum Light Chan Master terbuka, dan Dharma Buddha Indah yang dia ucapkan terlupakan begitu memasuki telinganya. Lonceng pagi dan gendang sore juga tidak jelas dan jauh. Ini bukan karena indranya kurang sensitif. Sebaliknya, itu karena dia telah mencapai kondisi tembus pandang yang mendekati aliran pemikiran Buddha. Murid Buddha biasa dapat mencapai pencerahan dalam sekejap setelah menghadap tembok selama tiga tahun, dan kultivasi mereka akan meningkat secara drastis. Namun, dia terus-menerus berada dalam kondisi ini. Berdebar. Sebuah suara yang keras terdengar di telinga Little N. Dia berbalik karena terkejut dan gembira. Li Qingshan melangkah ke Aula. Berbeda dengan pemandangan sekitarnya, ia memiliki warna yang sangat cerah. Kulit perunggu dan matanya yang bersinar memecah kesunyian dengan tawannya yang nyaring. Li Qingshan tiba di samping Little N dan membungkuk dalam-dalam. Saya Li Qingshan. Salam untuk Anihilum Light Chan Master. N kecil telah bertemu dengan seorang Master. Melihat penampilan bermartabat dari Master Chan hari ini, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Anihilum Light Chan Master bahkan tidak melirik Li Qingshan, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Yang bisa dia lihat hanyalah An kecil. Sebagai kepala biksu di halaman bodi di Biara Chan Devanaga, bahkan di antara para kultifator yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, dia dapat dianggap sebagai orang yang berkuasa. Namun, ini bukan karena dia meremehkan seorang penggarap yayasan seperti Li Qingshan. Sebaliknya, itu karena watak alaminya. Sebelum bertemu Little N, dia telah berlatih meditasi hening selama 20 tahun. Meditasi diam ini sangat terkenal di kalangan Sekte Chan. Itu tentang melepaskan obsesi terhadap kata-kata. Namun, dikabarkan di Biara Chan Devanaga bahwa dia berlatih meditasi diam bukan untuk berkultifasi sama sekali. Itu murni karena dia tidak mau berbicara dan membuang waktu menjelaskan kitab suci kepada orang lain. Hanya dalam setengah hari, dia hampir berbicara lebih banyak dengan N kecil dibandingkan 10 tahun yang lalu di Biara Chan Devanaga. Jika murid-murid halaman bodi mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga. Mereka bahkan akan curiga apakah Tuhan mereka ditiru atau tidak. Namun, sangat jelas bahwa Anihilum Light Chan Master tidak terlalu menyukai Li Qingshan yang menerobos masuk dengan Sembrono. Pencerahan pikiran naik dan mencoba membujuknya dengan lembut, adik laki-laki, sebaiknya kamu pergi sekarang. Dulu, guru satu pikiran memberitahuku bahwa aku ditakdirkan dengan Buddha. Aku ingin mendengar tentang Dharma Buddha yang mendalam dari guru Anihilum Light Chan dan melihat apakah aku benar-benar ditakdirkan bersamanya atau tidak. Li Qingshan tersenyum pada Little An sebelum duduk di atas bantal sendirian. An kecil tersenyum tipis. Kecantikan sesaatnya sedikit mengejutkan semua biksu di aula. Beberapa dari mereka dengan budidaya yang tidak mencukupi secara alami mengembangkan nafsu. Master Anihilum Light Chan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu, keharuman surgawi dan keindahan dunia, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan legenda-legenda tersebut. Ketika Sang Buddha mencapai kebudaan di bawah pohon bodi, segerombolan setan datang menghentikannya, menyulap bidadari surgawi untuk membingungkan hati budisnya. Dia belum pernah melihat bidadari sejati, namun senyumannya sepertinya menghapus sifat budisnya, mengubahnya dari seorang jenius Buddha menjadi bidadari surgawi yang berubah dari iblis. Baru sekarang dia benar-benar memperhatikan penampilannya untuk pertama kalinya. Namun, dia merasa terlalu memikirkan banyak hal. Dia masih anak-anak pada akhirnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia memiliki pikiran yang tidak murni. Jika dia benar-benar tidak ternoda oleh setitik pun debu, itu akan sulit dipercaya. Dia akan terlihat lebih seperti iblis. Anihilum Light Chan Master menolehkan kepalanya yang layu, dan matanya kembali suram. Akhirnya, mereka mendarat di wajah Li King Shan, dan hatinya yang tak tergoyahkan tiba-tiba mulai bergetar. Dia adalah satu-satunya penghalang bagi kultifasinya. Sang Buddha berkata bahwa Dharma tidak dapat didengar. Apakah Anda berhak mendengarkan saya berbicara tentang Kitab Suci, Tuan? Berbeda dengan suaranya yang kering ketika berbicara tentang Kitab Suci, suara Anihilum Light Chan Master tiba-tiba menjadi luas dan agung, dengan sedikit jeritan naga. Rasanya tak ada habisnya, turun dari langit dan menembus bagian atas kepala Li King Shan. Wajah Li King Shan berubah, dan dia segera menghilangkan pikirannya. Bahkan jiwanya melonjak saat listrik seakan melewati tubuhnya. Apakah ini nyanyian Deva Naga? 502 Li King Shan merasakan lebih banyak kesakitan daripada saat dia menahan petir surgawi Zoutong. Itu bukan karena Anihilum Light Chan Master ingin membunuhnya, tetapi karena Iblis Sapi dan Iblis Harimau bereaksi keras terhadap nyanyian Deva Naga. Bagaikan minyak mendidih, mereka langsung melonjak. Dikabarkan bahwa nyanyian Deva Naga dapat mengintimidasi semua Dasmon dan Monster. Benar saja, itu benar. Apakah dia menemukan sesuatu? Itu sebabnya dia menyelidikiku. Anihilum Light Chan Master gagal mengatakan bahwa Li King Shan adalah Dasmon. Sebaliknya, dia memikirkan hal lain. Nyanyian Deva Naga tidak hanya dapat menaklukkan Daemon, tetapi juga dapat membersihkan kejahatan dan keinginan dalam hati manusia. Jika Li King Shan benar-benar mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang N kecil, dia dapat menggunakan ini untuk melenyapkannya, kalau-kalau dia membawa masalah yang tidak perlu dalam perjalanan ini. Jika dia bersih keras, dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Namun, ekspresi Li King Shan hanya berubah sedikit sebelum kembali normal. Dia bahkan lebih tenang dan tenang dibandingkan saat pertama kali masuk. Mungkinkah penilaian ku salah? Kalau begitu, tidak perlu terlalu merepotkannya. Dia mempunyai perasaan terhadapku, dan tidak dapat dihindari bahwa aku tidak bisa melepaskannya. Jika aku menggunakan cara yang memaksa, aku akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan berselisih dengan saudara lelakiku ini. Master Anihilum Light Chan menghentikan nyanyian Deva Naga. Sebenarnya, Li King Shan telah menggunakan roh penyu menekan lautan untuk menekan segalanya, menenangkan iblis sapi dan iblis harimau yang gelisah. Seperti seorang biksu tua yang bermeditasi, roh penyu itu tenggelam ke laut, tidak bergerak. Tentu saja, ini juga karena Anihilum Light Chan Master tidak pernah menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Jika tidak, yang bisa dilakukan Li King Shan hanyalah mundur dengan tergesa-gesa atau berubah menjadi wujud dasmonnya dan bertarung. Apakah ini teknik budidaya khusus dari biara Chan Deva Naga? Li King Shan bertanya sambil tersenyum. Sepertinya kamu berpikiran terbuka. Kamu memang memiliki kedekatan dengan Buddha. Apa? Nyanyian Deva Naga? Semua biksu terkejut. Selain Little N, tidak ada orang lain yang merasakan apapun selama penyelidikan dan bentrokan tadi. Bolehkah aku mengajarkannya pada Little N? Li King Shan bertanya dengan sikap menyelidik. Li King Shan tiba di pulau kebajikan sendirian dan menghela nafas dalam hati, bulu burung phoenix ini sungguh tidak mudah didapat. Seni rahasia ini berbeda dengan seni bela diri lainnya. Hanya kakak kepala biara yang memenuhi syarat untuk mengajarkannya, dan dia harus melalui banyak ujian. Ini adalah jawaban dari Anihilum Light Chan Master. Sebagai seorang biksu Buddha terkemuka, dia tidak akan pernah berbohong, apalagi berbohong tentang sesuatu yang sangat penting yang diketahui semua orang. Li King Shan juga tidak berdaya. Dia telah setuju untuk berkunjung ke biara Chan Deva Naga bersama Little N setelah dia menangani masalah prefektur Clear River. Ini adalah niat Little N sejak awal, jadi Anihilum Light Chan Master tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia meninggalkan Little N untuk melanjutkan ceramahnya. Saat Li King Shan berjalan menuju sekolah kedokteran, dia masih memikirkan cerita kedua yang diceritakan Rusin kepadanya. Pada saat itu, dia terlalu cemas terhadap N kecil sehingga tidak memedulikannya, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia merasa bahwa hal itu memiliki makna yang mendalam. Meskipun mulut Rusin tidak memaafkan, dia tidak pernah benar-benar mencoba memeras batu rohnya. Dia dapat merasakan bahwa meskipun dia tidak peduli dan bersedia memberi, dia tidak akan menerimanya. Setelah mendengarkan sebentar, dia menemukan bahwa Rusin tidak berada di Pulau Kebajikan. Dia pergi ke perpustakaan di Pulau Kontensian. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan yang sangat kesal tertuju padanya. Li King Shan mengangkat kepalanya dan melihat wajah bengkok di balik jendela. Itu agak familiar. Itu adalah Cu Tian. Li King Shan melambaikan tangannya sambil tersenyum, tetapi wajahnya menjadi semakin bengkok. Saat ini, wanita lain tiba di jendela. Tidak mengherankan, itu adalah Kian Rongsi. Dia menatap Li King Shan dengan ekspresi agak aneh sebelum menutup tirai. Apakah dia melindungi makanannya? Tian kecil, berhentilah mencari. Akan ada hari di mana kamu menjadi lebih kuat dari dia. Tidak ada rasa kasihan dalam tatapan Kian Rongsi. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan kepercayaan dan keinginan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak tatapan seperti ini ketika mereka sedang kurang beruntung. Cu Tian tidak terkecuali, dia bergidik dan melemparkan dirinya ke pelukan Kian Rongsi sambil menangis. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kian Rongsi dengan lembut mengusap kepalanya dengan sarung tangannya. Tatapannya selembut seorang ibu, memandang rendah anaknya. Namun, ular neraka menjadi gelisah. Itu merayap di sekitar tubuhnya dengan enggan. Dia menghiburnya seperti seorang ibu. Jangan khawatir. Makanan akan segera tersedia. Cu Tian memang kehilangan banyak hal. Setelah Rusin membawanya kembali ke Pulau Kebajikan, gejala penyimpangan Kinya stabil secara ajaib. Setelah itu, Kian Rongsi bergegas mendekat. Matanya merah saat dia tergagap. Di bawah interogasi Cu Tian, dia akhirnya memberitahunya sebuah berita yang sangat disayangkan. Ketika dia berkultifasi terpencil, kedua wanita yang datang ke sekolah keluarga bersamanya telah meninggal dalam kekacauan perang. Dia dan kedua wanita itu adalah teman masa kecil, jadi mereka sangat dekat. Cu Tian diliputi kesedihan. Dia menderita penyimpangan Ki sekali lagi dan hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu, keajaiban terjadi lagi padanya. Dia nyaris tidak bisa mempertahankan hidupnya, seolah-olah surga benar-benar mengawasinya. Namun, budidayanya mengalami kemunduran drastis. Kamu masih memilikiku. Kian Rongsi memalingkan wajahnya seolah dia tidak tahan lagi. Air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Dan, hanya aku yang tersisa. Ular berbisa itu mendesis. Paman Fu, kenapa kamu ada di sini? Li Qingshan tiba di penyimpanan dan melihat orang yang dikenalnya, Sun Fu Bai. Sinar matahari menyinari jendela, dan Sun Fu Bai berbaring di kursi goyang dengan santai sambil membaca buku. Sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Qingshan, kamu sudah datang. Hanya setelah percakapan, Li Qingshan mengetahui bahwa penyimpanan selalu menjadi milik sekolah novel. Semua bangunan di Pulau Kontensyen memiliki tanggung jawab yang berbeda. Kebanyakan dikelola oleh orang-orang dari berbagai sekolah. Namun, aliran novel hampir jatuh ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa mempertahankan Pulau Kludwisep. Mereka tidak mempunyai adik laki-laki atau guru, sehingga penyimpanan dikelola oleh Sekolah Konfusianisme. Sekarang, sekolah novel telah bersatu dan kembali ke sekolah. Pada saat penting dalam menerobos pendirian yayasan, Sun Fu Bai telah membongkar urusan Kludwisep Society dan kembali ke penyimpanan untuk mengolah dirinya sendiri. Di bawah manajemennya, Kludwisep Society telah menjadi organisasi yang lengkap. Dia tidak perlu mengurus semuanya secara pribadi. Buku-buku bertumpuk di rak, aroma kayu menyegarkan pikiran. Namun, di gedung yang sangat luas ini, letaknya jarang dan tidak banyak orang yang ada di sini. Kekacauan perang belum meredah, dan hanya sedikit orang yang memikirkannya. Selain itu, buku-buku yang berhubungan dengan budidaya semuanya ada di lantai yang lebih tinggi. Di bawahnya sebagian besar terdapat buku-buku sejarah, dan sangat sulit bagi para penggarap untuk memperhatikannya. Oh, Patriar Kru, dia ada di sana. Dia sudah ada di sini. Jadi dia menunggumu. Ya, aku akan memeriksanya. Li Qingshan sudah merasakan kehadirannya. Dia melewati pegunungan dan akhirnya menemukannya di sudut. Ada banyak buku yang bertumpuk di atas meja, tapi dia tidak punya satupun. Dia menyilangkan kakinya dan meletakkannya tinggi di atas meja. Dia menyandarkan kepalanya di lengannya dan tersenyum. Ada dua jendela setinggi langit-langit di sini, dan sinar matahari sangat terang. Itu mewarnai rambut hitamnya menjadi emas. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Qingshan duduk di depannya. Dia mengambil sebuah buku dan membalik-balik beberapa halaman sebelum melemparkannya kembali ke atas meja. Ceritakan padaku cerita kedua. Cerita apa? Kisah para dewa. Rusin menurunkan kakinya dan melambaikan tangannya. Tirai berkibar dan menghalangi sinar matahari. Wajahnya diselimuti bayangan. Dia menyilangkan tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan di atas meja. Dia merendahkan suaranya dan berkata, tahukah kamu? Awalnya ada banyak dewa di sembilan provinsi. Tentu saja, para dewa ini tidak dapat dibandingkan dengan para dewa dan Buddha. Paling-paling, tempat yang dikuasai para dewa tidaklah besar. Satu gunung, satu sungai. Banyak dari mereka adalah roh gunung dan monster air. Mungkin mereka tidak terlalu kuat di dunia budidaya, tetapi bagi orang biasa, mereka maha kuasa. Terlebih lagi, selama mereka berada di gunung dan sungai mereka sendiri, kekuatan mereka akan meningkat. Sangat besar, dan mereka akan memiliki kekuatan yang berbeda. Bagaimana dengan sekarang? Kenapa tidak ada lagi? Li Qingshan sepertinya memahami sesuatu, tetapi dia tidak memahami intinya. Kaisar Suci mendirikan sembilan provinsi, dan tidak ada lagi dewa di dunia. Kemudian, dan kemudian, tidak ada lagi. Ceritaku sudah selesai. Rusin melambaikan tangannya lagi, dan sinar matahari yang menyilaukan masuk. Ini ceritamu. Mata Li Qingshan membelalak. Kamu bahkan tidak membayarku batu roh. Kenapa aku harus menceritakan cerita yang begitu panjang? Jika kamu ingin tahu, bacalah sendiri. Rusin menepuk tumpukan buku. Debu naik dan beterbangan di bawah sinar matahari. Dia berdiri dan hendak pergi. Tunggu. Li Qingshan memanggil Rusin, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya merasakan gagasan tertentu di benaknya menjadi semakin jelas. Pandangannya menyapu tumpukan tinggi buku di depannya. Dia pasti menghabiskan banyak usaha untuk menemukan buku-buku tua ini. Muntahkan. Biarpun kamu menambahkan kata, ludahkan, aku akan bisa mendengarnya dengan lebih nyaman. Tatapan Li Qingshan menyapu pantatnya yang gagah dengan kejam. Dia sangat tergoda untuk menamparnya di sana. Dia segera meninggalkan gagasan menjadi teman dekat. Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana jika dia bisa menekan kakinya dan memukul pantatnya dengan kejam ketika dia mengoceh dan bercanda, itu akan menjadi kenikmatan terbesar. Apakah aku mendapatkan batu roh jika aku membuatmu nyaman? Begitu Rusin mengatakan itu, dia merasa itu agak tidak pantas. Benar saja, Li Qingshan terkikik. Itu tergantung bagaimana kamu membuatku nyaman. Rusin berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Li Qingshan tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Kian Rongzi dengan cutian? Di provinsi kabut, mengganggu perburuan seseorang bahkan lebih parah daripada mencuri istri seseorang. Rusin melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Dia melewati koridor dengan jendela setinggi langit-langit dan berkedip, menghilang di ujung koridor. Memburu. Itulah yang saya pikirkan. Sayang sekali aku punya terlalu banyak mangsa, kalau tidak aku tidak keberatan menyodok hidungku ke dalamnya. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengambil lagi buku yang dia lempar ke atas meja dan mengamati sampulnya dengan cermat. Namanya sudah kabur, dan gayanya juga sangat sederhana. Dia hanya bisa memahami dua kata. Dewa kata-kata. Kecuali benda seperti itu disimpan dalam kantong harta karun dan tidak pernah dikeluarkan, benda itu tidak akan mampu bertahan seiring berjalannya waktu tidak peduli seberapa baik benda itu dilindungi. Untuk kali ini, Li Qingshan menetap. Hanya dengan begitu dia akan menghentikan usahanya yang sungguh-sungguh dalam mencari benda-benda ini di lautan luas. Sinar matahari bergeser, dan waktu berlalu dengan lambat. Seperti yang dikatakan Rusin, awal mula keberadaan para dewa sebagian besar terbagi menjadi dewa gunung dan dewa air. Barisan pegunungan dan urat air dapat dimurnikan seperti artefak spiritual dan artefak misterius, hanya saja mereka tidak menuangkan perasaan jiwa ke dalamnya. Sebaliknya, mereka mengekstrak seutas indera jiwa mereka dan memadatkannya menjadi segel dewa. Penyatuan dunia oleh Kaisar Pendiri tidak sesederhana menjadi tak terkalahkan dan menunjuk delapan raja bawahan dan sepuluh raja daemon. Jika tidak, begitu dia meninggal, kerajaan sia besar akan segera runtuh, kembali ke zaman kekacauan. Sebaliknya, ia melakukan serangkaian prosedur. Salah satu prosedur terpenting adalah menempa kuali di sembilan provinsi, dan bahan untuk menempa kuali adalah segel dewa yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Sembilan kuali menekan sembilan provinsi. Sejak saat itu dan seterusnya, meskipun daemon dapat menempati pegunungan dan saluran air lagi, mereka tidak akan dapat memurnikannya. Dengan kemunculan Kaisar Pendiri, dunia menjadi tanpa dewa. Jika Anda menyukai karya ini, Anda dapat memberikan suara rekomendasi atau suara bulanan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. 503. Tapi karena tidak ada Tuhan di dunia ini, apa maksud Ruzin dengan membiarkan dia membaca hal-hal ini? Li Qingshan tidak heran Ruzin bisa menebak identitasnya sebagai bulan utara. Dia bukan manusia super. Selama dia berganti pakaian ketat berukuran es dan mengenakan kacamata berbingkai hitam, dia bisa menyembunyikan reporter wanita itu selamanya. Entah reporter wanita itu bodoh, atau dia tidak memandangnya, seorang pecundang, sama sekali. Selera Superman yang menyukainya memang kurang enak. Li Qingshan secara pribadi yakin seleranya jauh lebih enak. Kecerdasan dan kebijaksanaan Ruzin juga langka di dunia. Tentunya dia tidak mungkin secara khusus menariknya ke sini dengan cara yang begitu serius dan menemukan begitu banyak buku untuk dibacanya hanya untuk memberitahunya bahwa Hei, aku tahu siapa kamu. Senang rasanya menjadi dewa air, tapi sayang sekali kamu dilahirkan terlambat. Bisa dilihat, tapi tidak bisa dimakan. Hehehe. Tunggu. Wajah Li Qingshan tiba-tiba menjadi sedikit aneh, karena dalam benaknya, dia membayangkan Ruzin akan mengucapkan kata-kata ini dengan bangga, berpikir bahwa dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Dia terbatuk dua kali, menghilangkan omong kosong semacam ini, menenangkan diri, dan terus membaca. Saat senja, matahari berubah warna menjadi jingga, menebarkan bayangan panjangnya di lantai. Li Qingshan akhirnya melihat buku terakhir, dan keinginan di hatinya menjadi lebih kuat. Jika dia bisa memurnikan perairan dan menjadikannya rumah bawa air, kecepatan kultivasi akan meningkat pesat. Dan dengan keunggulan geografis, bahkan jika alam jindan menyerang, dia dapat menghadapinya dengan tenang, mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Hei, ini. Hai, Ruzin, apa maksudmu? Apakah kamu bercanda? Sudah terlambat. Li Qingshan datang ke pulau kebajikan dan menemukan Ruzin di ruang alkimia untuk mencela dia. Wajahnya penuh kekecewaan dan kemarahan. Ah, akhirnya kamu tahu. Kamu pintar sekali. Ruzin berkata sambil tersenyum. Sepertinya rencananya berhasil, tapi hatinya sedikit kecewa. Anda sudah tahu. Li Qingshan sangat marah, tapi kemudian dia tenang dan tersenyum. Tahu apa? Ruzin berkata dengan putus asa. Saya. Bodoh, selah Ruzin. Aku akan membawa N kecil ke biara Candefanaga. Li Qingshan tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia menghela nafas dengan lembut. Mengapa? Ruzin melihat ketung kupil di depannya dan bertanya dengan santai. Hatinya sedikit bergetar. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk Little N. Dan saya menyinggung bos saya. Saya tidak bisa tinggal di prefektur Clear River lebih lama lagi. Kamu sudah selesai membaca semua buku yang kuberikan padamu. Orang lain mungkin tidak mengerti bos mana yang telah disinggung oleh Li Qingshan, tetapi Ruzin tahu betul. Dia merasa sangat cemas. Aku membaca sebagian kecilnya, tapi sepertinya tidak ada gunanya. Kurasa kamu sedang mempermainkanku. Huh, kalau saja itu mungkin. Seharusnya itu cukup untuk menangkis bosku. Bodoh. Dia jelas hanya tinggal selangkah lagi. Lupakan saja, aku tidak akan marah padamu hari ini. Sebenarnya, sebelum saya berangkat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tatapan Li Qingshan tiba-tiba menjadi lembut. Tatapan Ruzin bersentuhan dengannya. Lalu dia membuang muka lagi. Di mana buku-buku itu? Dia tidak akan mengatakan apapun untuk membuatnya tetap tinggal, tapi paling tidak, dia harus membuatnya benar-benar memahami situasinya saat ini. Orang bodoh ini. Kamu masih menyembunyikannya. Bagus. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Ruzin secara khusus memberitahu Sun Fubai bahwa jika Li Qingshan tidak dapat menyelesaikan membaca buku tersebut, dia harus menyimpannya dan tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Hahaha, siapa yang dibodohi sekarang? Li Qingshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangan kanannya. Satu jam yang lalu, ketika buku terakhir dibalik ke halaman pertama, dia melihat sepotong tipis sesuatu tercampur di halaman judul. Itu benar-benar transparan, seperti es atau air. Itu berputar dan berputar seperti naga, membentuk rune yang sederhana dan megah. Sekilas, Li Qingshan tahu itu bukanlah barang biasa. Namun, ia tidak memancarkan energi spiritual apapun dan sangat tipis. Jika dia tidak membuka halaman ini, dia tidak akan menemukan misterinya. Mungkinkah ini terjadi? Mata Li Qingshan berbinar. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya dan kemudian menyuntikkan jejak energi spiritual ke dalam rune es. Rune es tiba-tiba bergerak. Itu seperti sungai yang begelombang atau naga yang melingkar. Di bawah cahaya matahari terbenam, ia tampak seperti makhluk hidup. Memang benar, itu tidak buruk. Li Qingshan mengambil buku yang baru saja dia baca dan membuka satu halaman. Ada sebuah kalimat di sana. Segel dewa gunung itu seperti emas dan besi. Segel dewa air itu seperti batu giok es. Keduanya berbentuk seperti naga. Menggabungkan begitu banyak buku, Li Qingshan secara bertahap memiliki cetak biru umum di benaknya. Dengan berdirinya sembilan provinsi, tidak ada lagi yang bisa memadatkan segel dewa dari gunung dan sungai. Setelah itu, tidak akan ada lagi dewa di dunia. Namun, hal ini tidak mutlak. Ada begitu banyak gunung dan sungai di dunia. Akan selalu ada sisa segel dewa yang tertinggal. Karena berasal dari sumber yang sama dengan kuali di sembilan provinsi, maka tidak bisa dibasmi. Namun, sembilan kuali tersebut tidak dapat menekannya, namun mereka dapat merasakan tindakan mencuri dari internet. Jika mereka tertangkap, mereka pasti akan menderita akibat tangan besi dari kediktatoran kekaisaran siya besar. Namun, muncul pertanyaan lain. Apakah segel dewa belum tentu terkondensasi di prefektur Clear River? Bisakah itu digunakan di sini? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab. Dia telah membaca begitu banyak buku, tetapi dia hanya memperoleh pemahaman umum tentang sejarah dan naik turunnya para dewa. Mustahil baginya untuk menjelaskan secara detail tentang penggunaan segel dewa. Dan, menggunakan segel dewa di zaman sekarang ini jelas merupakan tindakan pemberontakan. Sekalipun buku seperti itu ada, buku itu tidak akan dimasukkan ke dalam koleksi. Sepertinya jawabannya ada di sini. Li Qingshan melihat buku terakhir dengan segel dewa air. Sekilas memang tidak terlihat ada bedanya, tapi sepertinya sudah direndam dalam air. Kertasnya juga sedikit berbeda. Dari pola di halaman judul, ia tahu bahwa buku tersebut bukan berasal dari koleksi ini. Sebaliknya, itu berasal dari koleksi Ru Xin sendiri. Li Qingshan menenangkan dirinya dan membaca halaman satu per satu. Dia menemukan bahwa menyebutnya sebagai buku tidaklah terlalu akurat. Lebih tepatnya, itu adalah buku catatan. Ini adalah buku catatan seorang penjaga Hawk Wolf yang menjalankan misi di Provinsi Mist. Tercatat bahwa beberapa daemon dan monster di Provinsi Kabut menggunakan sisa segel dewa untuk memurnikan tanah tandus dan sungai di mana-mana, untuk menguasai diri mereka sendiri. Mereka sangat sulit untuk dihilangkan. Benar saja, menurut informasi yang tercatat di buku catatan, segel dewa hanya terbagi menjadi gunung dan sungai, namun tidak terbatas pada wilayah. Selama dia menyebarkan kis spiritual dari gunung dan sungai yang terkondensasi di dalamnya, dia masih bisa menggunakannya di tempat lain. Penjaga Hawk Wolf cukup sering mengerutu tentang hal ini. Li Qingshan berseri-seri di dalam. Buku catatan itu seharusnya sudah sangat tua. Saat ini, Provinsi Kabut telah mengalami kekacauan. Pengawal Hawk Wolf telah menarik pasukan mereka ke tingkat komando, jadi tidak jelas lagi siapa yang menghancurkan siapa. Dengan kata lain, penjaga Hawk Wolf setingkat Prefektur Clear River sudah tidak ada lagi di Provinsi Kabut. Ini masuk akal. Setelah beberapa tahun berperang, sekarang, Prefektur Clear River telah menarik pengawal Hawk Wolf di level terendah, menarik semua pasukannya. Jika perang meningkat lagi, dan komandan Daemon seperti Helica Verparosa mengamuk, menarik penjaga Hawk Wolf di Prefektur Clear River akan menjadi hal yang masuk akal. Setelah membaca halaman terakhir buku catatan itu, Li Qingshan mendapat beberapa tebakan tentang asal-usul segel dewa. Terdapat banyak segel dewa di Provinsi Kabut, namun tidak semuanya tertinggal sebelum Kaisar Pendiri mendirikan sembilan provinsi tersebut. Ada wilayah di luar sembilan provinsi. Mereka benar-benar dapat menghindari penindasan terhadap kuali di sembilan provinsi dan memadatkan segel dewa di luar sebelum membawanya kembali ke sembilan provinsi. Namun, hal ini sangat sulit dicapai. Mengondensasi segel dewa membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Itu tercatat dalam bentuk beberapa dekade sekaligus. Kalau hanya untuk dijual saja tidak ada gunanya. Penjaga Hawku Wolf menduga hal ini ada hubungannya dengan Merfok di Laut Selatan, karena Merfok dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan air. Mengondensasi segel dewa air relatif mudah, dan umurnya juga panjang. Tampaknya, dugaan penjaga Hawku Wolf itu mungkin benar. Ruzin kebetulan memiliki garis keturunan Merfok. Li Qingshan bisa dianggap sebagai anggota penjaga Hawku Wolf, tapi dia belum pernah mendengar hal seperti ini. Itu mungkin karena Provinsi Hijau berada tepat di sebelah Provinsi Naga, jadi tidak ada Dasmon yang cukup berani untuk bertindak sembarangan. Mungkin bahkan Raja Naga Laut pun tidak akan mengizinkannya. Namun, sekarang perjanjian para raja akan runtuh, di mana darah mengalir seperti sungai, hal seperti ini bukanlah apa-apa. Mereka bahkan pernah melakukan pembunuhan dan pembakaran, lalu mengapa mereka takut mencuri air dan listrik. Hadiah yang luar biasa. Jika bukan karena dia berada di perbendaharaan, Li Qingshan pada dasarnya ingin tertawa terbahak-bahak. Jika Rusin berdiri di hadapannya, mungkin dia akan memeluk dan menciumnya beberapa kali. Dibandingkan dengan nilai segel ilahi, 10 ribu batu spiritual bahkan tidak layak disebut. Bahkan di Provinsi Kabut, segel dewa seperti itu akan berharga sangat mahal. Mungkin akan lebih jarang terjadi di Provinsi Green. Jika Li Qingshan harus membelinya, dia bahkan akan bersedia membayar 100 ribu atau 1 juta batu spiritual. Lagi pula, adakah yang lebih penting daripada mempercepat kultivasinya dan memastikan keselamatannya sebagai seorang kultifator. Kalau dipikir-pikir lagi, Li Qingshan menyadari bahwa ejekan Rusin sebenarnya lebih seperti ujian. Jika dia tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkannya, atau jika dia pelit dengan batu spiritual dan menolak memberikannya padanya. Jika dia tidak bisa mendengarkan cerita pertama, jelas tidak akan ada cerita kedua. Jika dia mengabaikan usahanya dan menolak membaca semua buku satu per satu, dia akan kehilangan segel dewa yang tak ternilai harganya ini. Itu ada di sini. Itu tergantung apakah dia punya kesabaran atau tidak. Apakah akan sama jika dia ingin mendapatkan hatinya? Li Qingshan menyimpan buku-buku dan segel dewa. Setelah memberitahu Sun Fubai, dia langsung menuju ke Pulau Kebajikan. Rusin menatap segel dewa di tangan Li Qingshan. Dia tidak tahu apakah dia harus marah atau bahagia. Jika dia tidak membaca semua buku satu per satu, mengapa dia baru datang sekarang? Biasanya, dia tidak akan tertipu oleh tipuan seperti itu, tetapi kata-kata perpisahannya telah mengganggu pikirannya. Sepertinya meski aku tidak lulus ujian, masih ada hadiahnya. Nona Rusin sungguh berhati lembut. Pada saat ini, Li Qingshan sama sekali tidak memiliki agresivitas atau kebencian seperti Dasmon. Dia seperti anak kecil yang mencuri permen, berpuas diri. Karena kamu sudah mendapatkannya, maka cepatlah marah. Jangan ganggu aku dalam memurnikan pil. Rusin melambaikan tangannya dengan tidak sabar, seperti sedang mengusir lalat. Namun, noda kemerahan menyebar dari pipinya hingga ke leher rampinya. Terima kasih. Li Qingshan memeluknya erat dari belakang dan berkata dengan sangat serius. Aroma obat masih melekat di pelukannya, dan tubuhnya lembut. Aku tidak akan meninggalkan prefektur Clear River dengan mudah. Bahkan jika aku pergi, cepat atau lambat aku akan kembali. Ada terlalu banyak ikatan di sini. Sebelum Rusin bisa menjawab, Li Qingshan sudah melepaskannya dan keluar. Sayang sekali, Rusin terkejut beberapa saat sebelum berkata dengan nada meremehkan. Saat ini, di Pulau Kebajikan, ada orang lain yang menerima hadiahnya setelah melalui banyak cobaan. 504. Tidak ada seorang pun yang datang mengunjungi cutian, baik itu senior dan juniornya dari sekolah konfusianisme atau wanita yang pernah tidur dengannya di masa lalu. Jika cutian adalah orang yang ramah, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu bahkan jika budidayanya mengalami kemunduran drastis. Paling tidak, dia bisa menjaga harga dirinya. Namun, kepribadiannya tidak pernah disukai. Mereka biasanya sopan padanya hanya karena bakatnya. mungkin ada kecemburuan yang mendalam juga dalam hal ini. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memikirkan hal-hal seperti, bahkan orang bodoh seperti dia pun dapat berkultivasi begitu cepat, lalu mengapa saya tidak. Langit sangat tidak adil. Akibatnya, ketika mereka mengetahui bahwa dia menderita penyimpangan Ki, mereka semua diam-diam bersuka cita, bahkan kamu mengalami hari seperti ini. Siapa yang masih mau membuang waktu untuk orang cacat? Hanya ada satu orang yang merawatnya tanpa henti, dan itu adalah Kian Rongsi. Namun, melihat betapa merawatnya tidak ada gunanya, secercah rasa kasihan tiba-tiba muncul di matanya. Tian kecil, meskipun kamu benar-benar tidak bisa berkultivasi lagi, aku akan menjagamu seumur hidupmu. Cu Tian seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia berkata dengan gembira, saya masih bisa berkultivasi. Orang-orang yang meremehkanku pasti akan menyesalinya. Namun, rasa kasihan Kian Rongsi semakin dalam. Dia tiba-tiba terdiam beberapa saat sebelum berkata, Rongsi, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Aku belum pernah memberitahu siapapun tentang rahasia ini. Apa itu? Kian Rongsi bingung. Perhatikan baik-baik, Cu Tian mengulurkan tangan kanannya, dan tanaman merambat hijau tua tumbuh dari telapak tangannya sedikit demi sedikit. Itu hanya pohon anggur kecil, tapi memberikan kesan sederhana namun kuat. Kian Rongsi mengalami perasaan aneh. Meskipun tanaman merambat tumbuh dari telapak tangan Cu Tian, itu mengarah ke dunia lain. Tian kecil, apakah ini harta karun misterius? Ini sedikit melebihi ekspektasinya. Sebelumnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk menangkap Cu Tian hidup-hidup dan kemudian menyiksanya untuk mengaku. Itu semua karena dia tidak tahu apakah itu andalan Cu Tian dan seberapa kuatnya. Dia tidak ingin mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Akibatnya, dia menanggung semuanya untuk saat ini. Tidak, ini adalah pohon anggur pendakian surga. Ini adalah tanaman merambat, benihnya, ketika saya lahir. Kuburkan itu dalam jiwaku. Selama saya memilikinya, saya pasti dapat memulihkan kultivasi saya. Itu luar biasa. Tian. Mata Tian Rongzi berbinar saat dia berpikir, terima kasih, N kecil. Hari sudah larut malam. Cu Tian terbaring tak bergerak di ranjang sakit. Matanya bulat, menatap lurus ke atas. Seekor ular kecil yang cantik merayap keluar dari wajahnya dan memanjat lengannya yang cantik. Tian Rongzi membuka telapak tangannya, dan ular kecil itu mengeluarkan sebutir benih yang jatuh ke telapak tangannya seperti setetes air. Itu meleleh dalam sekejap mata. Dia menepuk kepala ular kecil itu. Jika bukan karena kamu, akan sangat merepotkan untuk mengekstraksi benih tanaman rambat pendakian langit. Cu Tian bukanlah orang yang sangat pintar. Karena dia telah mengungkap rahasia terbesarnya, dia hanya bisa menghela nafas. Tian Rongzi segera mengetahui segalanya tentang tanaman anggur pendakian langit ini. Dia akhirnya memahami rahasia di balik kecepatan kultivasi Cu Tian. Tian Rongzi membuka telapak tangannya, dan tanaman rambat pendakian langit perlahan tumbuh. Akarnya yang berwarna hijau tua sangat ramping dan lemah, namun jelas menembus penghalang ruang yang tak terlihat. Mereka tiba di dunia lain. Segera, gelombang energi spiritual yang sangat murni mengalir ke tubuhnya melalui tanaman merambat. Bahkan ratusan aliran pemikiran, yang telah beroperasi selama ribuan tahun, tidak dapat dibandingkan dengan kepadatan energi spiritual di sini. Mungkin karena tanaman rambat pendakian langit masih sangat muda, jumlah energi spiritual di sini tidak banyak. Jumlahnya bahkan tidak sebanyak energi spiritual yang diambil dari batu roh. Namun, ini bukan hanya perbedaan kuantitas, namun perbedaan kualitas. Saat energi spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya, energi itu melebur ke dalam dirinya. Seolah-olah dia telah kembali ke malam ketika dia memusnahkan keluarga Kian. Ada rasa nyaman yang tak terlukiskan. Kamu sebenarnya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasimu dengan benda ajaib di tanganmu. Kamu benar-benar babi. Kian Rongzi melirik cutian, yang sedang berbaring di tempat tidur, dengan nada menghina. Bahkan jika dia adalah manusia fana tanpa bakat apapun, selama dia terus-menerus menggunakan tanaman rambat pendakian langit ini untuk melemahkan tubuhnya, kecepatan kultifasinya tidak akan lambat. Tanaman anggur pendaki langit ini telah bersamanya sejak dia lahir, tapi sekarang masih sangat lemah. Jelas sekali bahwa cutian hanya tahu cara menggunakannya untuk mengekstraksi energi spiritual, dan tidak memeliharanya dengan benar. Sampai batas tertentu, tanaman rambat pendaki langit dan ular kecil yang cantik itu sangat mirip. Jika ular kecil yang cantik itu adalah kutukan dari neraka, maka tanaman rambat pendaki langit ini adalah berkah dari surga. Jika ada orang lain di sini, mereka tidak akan bisa mengekstrak tanaman rambat pendakian langit dari tubuh cutian dengan mudah. Tanaman anggur pendakian langit ini juga berada di antara kenyataan dan ilusi. Awalnya, selain cutian, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Mereka hanya bisa merasakan keberadaannya. Paling-paling, mereka bisa mengancam cutian untuk menggunakan tanaman rambat pendakian langit untuk mengekstraksi energi spiritual. Tapi ini tidak terlalu berarti. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan bisa menjadi sasaran serangan, tanaman rambat pendaki langit tidak hanya digunakan untuk budidaya, ia juga dapat mengabaikan semua pertahanan dan langsung memasuki tubuh musuh untuk mengambil energi spiritual dan bahkan kekuatan hidup. Di masa lalu, cutian berani menantang Li Qingshan sebagai praktisiki karena hal ini, jika cutian dipaksa terpojok, dia bahkan bisa menghancurkan tanaman rambat pendaki langit. Ular kecil itu merayap di sepanjang lengan kian rongzi dan melingkari tanaman rambat pendakian langit, mendesis dan menjulurkan lidahnya. Yang satu cerah, yang lainnya anggun. Yang satu hidup, yang lainnya tenang. Mereka bertolak belakang, namun mereka saling melengkapi dengan indah. Terima kasih, Tian kecil. Kian rongzi menyingkirkan ular dan tanaman merambat itu, membelai pipi cutian. Semakin tulus senyuman di wajahnya, semakin kuat niat membunuh di hatinya. Dia punya banyak trik, meskipun dia tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya, paling aman baginya untuk mati, bukan? Dia akan segera bergerak. Tok, tok, tok. Beberapa ketukan di pintu. Mata kian rongzi yang seperti ular berubah sedikit. Kakak senior rusin, aku baru saja akan mencarimu. Tian kecil mengamuk lagi. Ketika pintu terbuka, wajah kian rongzi dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, dengan air mata di sudut matanya. Benar-benar, apakah dia mendengar kabar baikmu lagi? Rusin menyilangkan tangannya, ekspresi lucu di wajahnya. Seharusnya aku tidak memberitahunya. Seharusnya aku tidak memberitahunya. Kian rongzi bergumam pada dirinya sendiri, mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi dirasa menyalahkan diri sendiri. Jika tidak ada apa-apa lagi, kamu boleh pergi dulu. Hari sudah sangat larut, tidak baik bagi seorang pria dan seorang wanita untuk berduaan dalam satu kamar. Saya tidak takut, saya ingin menjaganya. Menurutku kamu sudah menjaganya, jangan rawat dia sampai mati, kamu akan melanggar peraturan di sini. Rusin terkekeh. Ini, baiklah, hati kian rongzi bergetar. Dia menundukkan kepalanya, merasakan orang menakutkan dari rusin. Dia mengepalkan tangannya lebih erat lagi, lalu kembali menatap cutian yang terbaring di ranjang sakit. Setelah kehilangan tanaman rambat pendakian langit, dia tampak telah berubah menjadi sayuran, tak bergerak dengan mata terbuka lebar, setitik debu berjatuhan di atasnya. Faktanya, situasinya jauh lebih buruk daripada sayur. Dikatakan bahwa sayuran masih memiliki tingkat kesadaran tertentu, tetapi setelah melalui penyiksaan ular neraka, kesadarannya telah benar-benar runtuh, hanya menyisakan satu nafas tersisa. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan medis rusin, dia tidak bisa lagi menyembuhkannya. Kian Rongzi minggir, melewati rusin. Pintu bangsal kembali tertutup, memisahkan mereka berdua. Apakah ini akhir dari kegilaan dan kegilaan? Rusin menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri. Di belakangnya, sosok ganas dan menakutkan yang tampak tidak manusiawi namun tidak manusiawi muncul. Kian Rongzi mengendurkan tinjunya, dan tanaman rambat mendaki langit serta ular neraka masuk ke dalam tubuhnya. Dia berjalan ke ujung koridor tanpa berbalik. Sejak saat itu dan seterusnya, kutukan dan berkah akan ada bersama-sama. Tidak ada yang tahu kemana dia akan pergi. Setelah Li Qingshan meninggalkan tempat rusin, khotbah di Pulau Anasravana tidak berakhir. Anihilum Light Chan Master ingin menyampaikan beberapa hal lagi kepada muridnya sebelum dia pergi sehingga dia dapat menutup jarak di antara mereka. En kecil, sebaliknya, berhenti khawatir setelah mengetahui tentang keselamatan Li Qingshan. Dia mengabdikan dirinya untuk berdiskusi dengan Anihilum Light Chan Master sehingga dia dapat meningkatkan pemahamannya tentang jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Anihilum Light Chan Master menjadi semakin gembira. Ternyata, muridnya ini belum mengeluarkan kekuatan penuhnya yang membuatnya semakin berhati-hati. Tepat ketika Li Qingshan ingin kembali ke Pulau Kludwisep terlebih dahulu dan perlahan mempertimbangkan bagaimana dia harus menggunakan segel Dewa Air, Wang Pusi mengirim pesan lain, memberitahunya bahwa dia sedang menunggunya di prefektur Clear River. Ketika Li Qingshan berubah menjadi bulan utara, dia telah mengabaikan banyak pesan. Dia tidak bisa menolak permintaan itu begitu saja, jadi dia hanya bisa pergi. Sesampainya di prefektur Clear River, baru saja, dia menemukan bahwa bukan hanya Wang Pusi yang menunggunya. Di aula besar, Wang Pusi dan Hua Sengzhan duduk di kursi kehormatan. Di dinding di belakang mereka ada seekor elang yang ditempa dari tembaga, melebarkan sayapnya dan menatap Li Qingshan dengan mata berbinar. Itu membuatnya teringat pada Gu Yanying. Hampir seratus penjaga Hawkuolf berdiri di kiri dan kanan sesuai tugas dan budidaya mereka, tangan mereka di belakang punggung. Ini pada dasarnya adalah semua penjaga Hawkuolf yang tersisa di seluruh prefektur Clear River. Wang Tua, jangan bilang kamu mengirim ekspedisi hukuman untuk menghukumku dengan begitu banyak orang. Li Qingshan bertanya sambil tersenyum saat pintu dibanting hingga tertutup di belakangnya. Li Qingshan, kamu melarikan diri saat menghadapi bahaya dan bersembunyi di tempat tinggalmu untuk berkultivasi. Menurutmu apa hukumanmu? Wang Pusi langsung bertanya. Saya berada pada titik kritis dalam kultivasi saya. Saya baru berhasil menerobos setelah begitu banyak kesulitan, jadi bagaimana Anda bisa menyebutnya melarikan diri saat menghadapi bahaya? Belum lagi, aku tidak tahu kamu akan berada dalam bahaya besar. Li Qingshan mengangkat bahu dan melirik Hua Sengsan. Dia berkata diam-diam apa yang sedang dilakukan Wang Tua. Bahkan jika dia tidak menerima balasan beberapa kali, dia tidak perlu menjadi sangat marah, bukan? Kamu akan segera tahu. Hua Sengsan mempelajari Li Qingshan. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan sikapnya, jadi dia tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang tahu betapa sulitnya bagi para penggarap untuk menerobos? Tak satupun dari mereka yang seperti dia, menerobos budidaya terpencil setiap beberapa hari. Kamu masih berani membantah. Neraka es. Wang Pusi tiba-tiba berdiri, dan suhu di dalam ruangan turun drastis. Selain Hua Sengsan, semua penjaga Hawkuolf menggigil, tapi mereka hanya terpengaruh. Adapun target sebenarnya Wang Pusi, Li Qingshan, dia menjadi tertutup es dalam sekejap mata. Li Qingshan merasakan dingin yang menusuk tulang, membekukan daging dan tulangnya. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Rasa dinginnya bahkan menembus lautan qinya, mencoba membekukan lautan qinya juga. Itu disertai rasa sakit yang tak terlukiskan. Neraka es mirip dengan neraka ular berbisa. Keduanya adalah neraka kecil. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit dari ular neraka kian rongzi yang sebenarnya, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dia sedikit kesal di dalam. Mereka menyerang karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Jangan bilang mereka sudah menemukan bentuk daemon ku. Tidak, itu tidak mungkin. Kalau begitu, bukankah ini terlalu kecil? Bukannya Wang Pusi belum pernah melihat kekuatan, iblis bulan. Dua penggarap yayasan mengirim sekelompok praktisiki ke kematian mereka. 505. Neraka adalah tempat di mana semua kejahatan diadili. Itu adalah simbol utama martabat sebuah penjara. Begitu pengikut legalisme mencapai tingkat kultifasi tertentu, mereka dapat mengeluarkan sepotong aura dari neraka yang tak ada habisnya dan menggabungkannya dengan kultifasi mereka sendiri. Begitu mereka menyerang, mereka akan memiliki martabat neraka yang besar, menekan aura musuh. Setiap serangan akan membawa rasa sakit yang luar biasa yang berasal dari jiwa, mengguncang pikiran musuh. Aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan. Tapi penyelidikan seperti ini sangat membosankan. Li Qingshan tetap tenang, mengabaikan tekanan dan menahan rasa sakit. Ekspresi Wang Pusi berubah, dan terdengar suara es pecah. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan. Dia memancarkan rasa dingin yang mengerikan, meninggalkan jejak es di setiap langkahnya. Dia terlihat agak lamban, tapi itu juga karena dia menolak memperlihatkan kekuatannya. Dia tidak menggunakan kemampuan Daemon Ki miliknya. Sebaliknya, dia menggunakan seni lautan tanpa batas. Ki spiritual melonjak keluar dari lautan Ki-nya, menghilangkan rasa dingin. Namun, masih ada serpihan rasa dingin yang menempel di tubuhnya seperti belatung, sulit dibersihkan, namun ia tidak memasukkannya ke dalam hati. Cangkir teh di samping Wang Pusi sudah dibekukan. Tiba-tiba, retakan muncul di permukaannya, dan meledak dengan keras. Suhu turun drastis sekali lagi. Angin dingin menembus setiap celah. Semua penjaga Hawkwolf telah mundur ke tepi Aula, tetapi mereka masih terpaksa mengedarkan Ki mereka yang sebenarnya untuk memblokirnya. Mereka memalingkan muka, takut melihat Wang Pusi. Bahkan pandangan sekilas dari sudut mata mereka akan membuat mereka merinding. Mereka seperti penjahat yang telah melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni, saat ini berdiri di hadapan hakim. Betapapun kejamnya mereka, mereka tetap gemetar ketakutan, takut menghadapi martabat hukum. Retakan, retakan, suara beku naik dan turun. Frost merangkak melewati pilar, menutupi seluruh Aula. Suara lain secara bertahap meredam suara beku. Itu berasal dari Li Qingshan. Itu adalah suara ombak. Ki spiritual melonjak keluar dari dirinya seperti air pasang, ingin melonjak ke segala arah. Kehadirannya tidak hanya tidak melemah, tetapi malah semakin kuat. Li Qingshan tetap tidak tergesa-gesa. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, menatap lurus ke mata Wang Pusi. Dia benar-benar melanggar hukum. Dinginnya es neraka merembes masuk melalui setiap celah. Tingkat kultivasi saya lebih tinggi dari dia, jadi dia seharusnya terluka oleh udara dingin yang menyerang tubuhnya. Mengapa dia tampak baik-baik saja? Anak ini memang tidak biasa. Mungkin perintah komandan gubukan tanpa alasan. Wang Pusi sudah berada di tahap tengah pendirian yayasan, jadi dia secara alami lebih unggul dari Li Qingshan, yang berada di tahap awal pendirian yayasan. Meski kesenjangan antar-alam kecil tidak sebesar kesenjangan antar-alam besar, hal itu bukan hanya untuk pamer. Namun, dalam halki spiritual, Li Qingshan, yang mengembangkan seni lautan tanpa batas, memiliki banyak keuntungan. Dan teknik Wang Pusi memiliki keunggulan. Namun, itu sama sekali tidak muncul di Li Qingshan. Akhirnya, Li Qingshan berhenti tiga kaki dari Wang Pusi. Dua aliran kis spiritual bertabrakan dengan sengit di antara keduanya. Seolah-olah laut di musim dingin tertutup oleh es, dan terhanyut oleh ombak. Baiklah, sudah cukup. Jika kamu melanjutkan, meskipun kamu dapat menahannya, rumah tidak akan mampu. Tangan Hua Sengshan mendarat di bahu Li Qingshan dan Wang Pusi secara bersamaan. Keduanya menarik kembali energi spiritual mereka. Kursi berlengan Wang Pusi. Kursi berlengan yang awalnya diduduki Wang Pusi segera hancur menjadi tumpukan es. Komandan, tolong beri perintah. Hua Sengshan mundur selangkah dan berdiri di samping Li Qingshan. Untuk kali ini, dia menjadi tegas, menyebut Wang Pusi sebagai komandan. Perintah Komandan Gu. Li Qingshan telah memberikan kontribusi luar biasa dan bekerja dengan baik, jadi dia dengan ini dipromosikan menjadi komandan Scarlett Hawk dari penjaga Hawk Wolf di prefektur Clear River. Wang Pusi menyelesaikannya dengan agak enggan. Dengan itu, Li Qingshan tidak hanya terkejut, tetapi banyak penjaga Hawk Wolf juga terkejut. Mereka telah diberitahu untuk berkumpul, tetapi mereka tidak pernah mengira itu akan menjadi sesuatu yang begitu besar. Baru sekarang Li Qingshan mengerti mengapa Wang Pusi mengatur pertunjukan yang begitu hebat. Ternyata, Gu Yanying sebenarnya telah mempromosikannya menjadi komandan. Jangan bilang dia juga takut aku akan pergi ke biara Candefanaga bersama Little N, jadi dia memberiku beberapa keuntungan. Tidak, ini bukan hanya manfaat. Menjadi seorang komandan bukanlah sesuatu yang bisa Anda tinggalkan begitu saja. Jika saya ingin meninggalkan prefektur Clear River, saya membutuhkan dia, sang komandan agung, untuk menyetujuinya. Tentu saja, Li Qingshan tidak percaya Gu Yanying telah mengembangkan perasaan padanya setelah pengakuannya. Dia mungkin masih memperlakukannya sebagai bidak catur yang relatif penting. Hua Sengzhan bertepuk tangan, dan Hua Chenglu masuk dari pintu samping dengan pakaian merah. Dia memegang seragam baru seorang komandan Scarlet Hauk, dengan tablet elang perunggu kecil berwarna merah tua di atasnya. Dia tersenyum. Selamat, kakak Li. Tidak, komandan Li. Saya bertanya-tanya mengapa Wang Tua memiliki temperamen yang buruk. Sepertinya dia dipecat. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Wang pusi meliriknya. Hua Sengzhan berkata dengan tergesa-gesa, Jangan bicara omong kosong, Qingshan. Wang Tua akan dipromosikan menjadi penjaga Serigala Putih dan akan pergi ke komando Rui. Dia akan meninggalkan rawa di prefektur Clear River. Ini adalah berita yang luar biasa. Wang pusi memang agak tidak senang, tapi itu bukan karena dia dipromosikan menjadi penjaga Serigala Putih dan pergi ke komando Rui selalu menjadi keinginannya. Namun, dia merasa posisinya seharusnya diambil alih oleh Hua Sengzhan. Namun, setelah serangkaian penyelidikan ini, dia mau tidak mau mengakui bahwa kekuatan Li Qingshan memang lebih besar daripada kekuatan Hua Sengzhan. Dia benar-benar layak mendapat posisi komandan. Kamu beruntung, nak, kamu mendapat apresiasi dari komandan Gu. Heh, ini yang disebut kekuatan. Namun, Li Qingshan sedang memikirkan hal lain. Perang baru saja berakhir, namun Gu Yanying telah memindahkan seorang jenderal. Jelas sekali, dia sangat yakin bahwa manusia dan daemon tidak akan terus bertarung. Dari mana rasa percaya diri ini berasal? Itu mungkin berasal dari dia. Dalam sekejap mata, Li Qingshan telah berganti seragam menjadi komandan Scarlet Hawk. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang sekeliling dengan bangga dan gagah berani. Dia telah menjadi komandan penjaga Hawk Wolf di prefektur Clear River. Wang Pusi dan Hua Sengzhan berdiri di kiri dan kanan, memberi jalan baginya di tengah. Salam, komandan. Hampir seratus penjaga Hawk Wolf berbaris lagi dan membungku bersama sambil berkata dengan keras. Li Qingshan memandang melewati semua orang dan berpikir, apakah ini akan tetap menjadi grup saya di masa depan? Hem, Qian Rongzi sepertinya tidak ada di sini. Di masa lalu, ketika dia mendiskusikan tiga pilar kecil di prefektur Clear River dengan pelindungian dari tangan besi atau apapun, pernahkah dia berpikir bahwa dia akan menjadi salah satu dari mereka? Namun, dengan wawasannya saat ini, itu bukanlah apa-apa. Ekspresi para penjaga Hawk Wolf juga berubah. Mereka semua punya pemikiran sendiri-sendiri. Beberapa penjaga Scarlet Wolf bahkan pernah mabuk dengan Li Qingshan sebelumnya. Bocah pedesaan beberapa tahun lalu itu sebenarnya telah menjadi atasan mereka hanya dalam waktu beberapa tahun. Hua Sengshan bertepuk tangan lagi, dan lebih dari selusin meja makanan disiapkan untuk merayakan Li Qingshan dan mengirim wawang pusi. Ini hanyalah jamuan perpisahan untuk penjaga Hawk Wolf. Pasti akan ada lebih banyak lagi di seratus aliran pemikiran di masa depan, jadi wawang pusi tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Hua kecil, posisi ini awalnya seharusnya diberikan padamu. Mengapa kita tidak beralih? Selama jamuan makan, Li Qingshan juga menyadari mengapa wawang pusi tidak senang, jadi dia tersenyum pada Hua Sengshan. Dia sebenarnya tidak peduli dengan posisi ini. Apakah menurutmu ini seperti membeli bahan makanan? Anda pikir Anda bisa beralih kapanpun Anda mau? Hua Sengshan merasakan ketulusan Li Qingshan, sehingga niat buruk di hatinya lenyap tanpa bekas. Dia agak tersentuh. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, ini disebut orang yang terlambat melampaui master. Bos Gu, kamu memiliki pandangan yang bagus terhadap bakat. Kamu harus lebih melindungiku di masa depan. Tidak masalah, tidak masalah. Meski begitu, aku akan menyerahkan urusan penjaga Hawk Wolf padamu. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengawasi dan bertarung. Hua Sengshan tersenyum pahit. Tidak masalah, tidak masalah. Setelah jamuan makan tibalah serangkaian tugas serah terima. Setelah mengambil posisi komandan, dia bisa memilih item dari perbendaharaan dalam penjaga Hawk Wolf. Akan sangat bagus jika saya dapat menemukan bagian lain dari kaligrafi pedang kursif. Dengan mengingat keinginan indah ini, Li Qingshan melewati berbagai formasi dan akhirnya menginjakan kaki di dalam, tetapi dia sangat kecewa. Setelah beberapa tahun perang, tidak banyak yang tersisa di dalamnya. Mengapa kita tidak menunggu? Melihat situasinya, Komando Rui mungkin akan segera mengirimkan perbekalan. Hua Sengshan juga merasakan sesuatu dari perintah Gu Yanying. Tampaknya perang benar-benar akan berakhir. Selama perang, prefektur Clear River yang membentang sepanjang 1.500 km telah menjadi satu-satunya pulau, yang pada dasarnya terputus dari dunia luar. Para pembudidaya di sana hanya bisa bertarung, tidak melarikan diri, kecuali mereka memiliki koneksi khusus. Jika mereka melarikan diri, mereka akan diburu. Tentu saja, mereka juga tidak akan menerima persediaan jimat atau pil apapun. Cukup adil, Li Qingshan menganggup, meskipun dia tidak menemukan apa yang diinginkannya. Namun, Li Qingshan menemukan bahwa ada banyak manfaat menjadi seorang komandan. Pertama-tama, manfaatnya jauh lebih baik. Dengan kekayaan Li Qingshan, dia tidak terlalu peduli tentang hal ini. Yang penting adalah peningkatan status. Dia telah berubah dari preman bayaran menjadi pengambil keputusan. Dia dapat secara langsung mempengaruhi banyak keputusan penting di seluruh seratus aliran pemikiran. Dan, dia dapat memahami banyak informasi rahasia. Sebagai organisasi militer yang berada langsung di bawah kerajaan sia besar, pengawal Hawkwolf memiliki sistem informasinya sendiri. Informasinya tampak berantakan dan tidak teratur, mencakup segala hal mulai dari astronomi hingga geografi. Namun, pada saat-saat tertentu, mungkin hal itu bisa memainkan peran yang krusial. Setelah menyelesaikan serangkaian tugas serah terima, langit sudah menyala. Li Qingshan mengabaikan semua tanggung jawab, menyerahkan segalanya kepada Hua Sengsan. Dia kembali ke pegunungan Chen sendirian. Dengan desir, peta mental provinsi hijau terbentang sebelum mengunci prefektur kecil Clear River. Li Qingshan mulai menentukan pilihannya. Dia memilih tempat yang cocok untuk membangun hunian air. Pandangannya pertama kali tertuju pada sungai yang berkelok-kelok melintasi seluruh prefektur seperti seekor naga. Meskipun, kecil ukuran prefektur Clear River bahkan lebih besar dari seluruh wilayah Jiangnan di kehidupan masa lalu Li Qingshan. Air sungai yang jernih mampu menyaingi sungai-sungai besar seperti Sungai Yangse dan Sungai Kuning. Sungai jernih berasal dari pegunungan tanpa batas. Panjangnya lebih dari 5.000 km, dan cekungan drainasenya membentang lebih dari 1 juta km persegi. Jika dia bisa memperbaikinya, apakah itu kultivasi atau pertempuran, itu sama dengan menerima bantuan ilahi. Bahkan jika dia menghadapi para kultivator inti emas, Li Qingshan yakin dia bisa unggul. Namun, Li Qingshan mengeluarkan segel dewa air dan melihatnya berdasarkan buku yang pernah dia baca di masa lalu. Pada dasarnya hanya ada dua jenis segel dewa, namun kualitasnya berbeda drastis. Dia bisa memadatkan segel dewa air dengan memurnikan sungai kecil, tapi tidak bisa menampung sungai besar. Hanya dengan menggunakan sungai kecil sebagai fondasinya ia dapat terus mengembangkan dan memperkuatnya. Saya bertanya-tanya apakah segel dewa air dapat menampung sungai jernih atau tidak. Jika pada akhirnya tidak bisa menampungnya, maka itu akan menjadi lelucon. Sepertinya saya tidak punya pesaing saat ini, jadi sebaiknya saya mengambil langkah demi langkah dan membuat rencana secara perlahan. Saya akan memilih wilayah perairan terlebih dahulu dan mulai dengan anak sungai. 506. Li Qingshan menyapukan tangannya ke peta mental sembilan provinsi, dan gambarannya berubah. Sungai-sungainya menonjol, berubah warna menjadi biru jernih. Itu seperti kapiler yang mengalir ke seluruh prefektur. Arteri utama secara alami adalah air sungai jernih. Meskipun Li Qingshan tidak memiliki harapan besar untuk memurnikan sungai jernih saat ini, target akhirnya tetaplah di tempat ini. Oleh karena itu, sungai yang dipilihnya harus bisa mengalir ke sungai jernih. Ini bukanlah masalah sama sekali. Menemukan saluran air yang tidak terhubung ke sungai clear di prefektur clear river agak sulit. Berikutnya adalah pemilihan lokasi. Ujung jari Li Qingshan menelusuri pegunungan tanpa batas di sepanjang sungai clear dan berhenti di tengah, menggambar sebuah lingkaran. Tempat ini relatif dekat dengan wilayahnya di bawah tanah. Sungai bawah tanah di wilayahnya kemungkinan besar terhubung dengan perairan ini. Dia telah menghubungkan kedua wilayah tersebut melalui sebuah sungai, dan sungai bawah tanah itu mengarah langsung ke kota jaring laba-laba. Selain itu, ada sebuah danau besar di dalam lingkaran ini. Mungkin ada 8.000 danau dengan berbagai ukuran di prefektur clear river. Namun, hanya ada 3 atau 4 orang. Danau Ular Naga adalah salah satunya, tapi bukan yang terbesar. Alasan mengapa 100 sekolah pemikiran dibangun di sana adalah karena letaknya dekat dengan kota prefektur dan memiliki energi spiritual yang melimpah. Dalam situasi di mana dia tidak bisa memurnikan elemen air, ukuran air tidak terlalu penting. Danau yang menjadi perhatian Li Qingshan disebut Danau Clear Court. Itu adalah danau terbesar yang tak terbantahkan di prefektur clear river. Jika segel ilahi tidak cukup untuk menyaring air sungai jernih, dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Bukan ide yang buruk untuk menyempurnakan Clear Court Lake ini terlebih dahulu. Semuanya bergantung pada level segel dewa air yang diberikan rusin padanya. Segel ilahi itu seperti gelas dengan berbagai ukuran. Meski airnya sudah dikosongkan, cangkirnya masih ada, dan masih bisa menampung air di tempat lain. Jika segel dewa ini pernah memurnikan sungai besar seperti sungai jernih, maka segel tersebut dapat menampung air dalam jumlah yang setara. Sekalipun tidak bisa menampungnya, bukan berarti Li Qingshan hanya bisa berkeliaran di sungai kecil di masa depan. Selama dia bisa menembus segel kuali besar sembilan negara, secara alami dia juga akan mampu melakukannya. Dari kecil hingga besar, wadah ini secara bertahap diperkuat agar mampu menampung lebih banyak sungai dan danau. Di bawah langit biru, Clearcourt Lake yang luas dan tak terbatas berkelap-kelip dengan puluhan ribu riak. Di danau, ada pulau-pulau yang mengjulang tinggi, membentang di Cakrawala. Banyaknya burung air putih bersih yang melayang di atas ombak biru, membuat pikiran terbuka. Jika ini adalah pertama kalinya manusia melihat Clearcourt Lake, mereka akan mengira itu adalah lautan luas. Begitu Li Qingshan tiba di permukaan danau, dia merasakan kis spiritual air yang pekat tertinggal di danau. Hanya dengan membudidayakannya saja sudah banyak manfaatnya. Ada banyak kota dan desa di tepi danau. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dulunya tempat tersebut adalah tempat yang makmur dan padat penduduknya. Namun, setelah mengalami musibah perang, banyak desa yang menjadi terpencil. Banyak nelayan yang masih terlihat. Bintang-bintang melayang di danau. Ketika Li Qingshan melihat peta, dia masih penuh percaya diri. Namun ketika dia melihat danau itu dengan matanya sendiri, dia ragu apakah segel ilahi di tangannya dapat menahannya. Lupakan saja, ayo cari sungai dulu. Li Qingshan kemudian membuka peta mental Qingzu dan menemukan sungai besar yang mengalir ke danau Qingting. Dia melebarkan sayap anginnya. Dalam sekejap mata, dia sampai di muara sungai. Namun setelah berpikir beberapa lama, ia menyusuri sungai tersebut dan menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir ke sungai besar. Meskipun sungai itu kecil, lebarnya setidaknya seratus kaki. Ayo kita coba sungai kecil ini dulu. Li Qingshan terjun ke sungai. Isi puluhan buku muncul di benaknya. Melalui beberapa kalimat, dia secara kasar memahami metode pemurnian urat air. Dengan segel dewa air, tidak terlalu sulit untuk memurnikan aliran air yang tidak memiliki pemilik. Dia memegang segel ilahi di tangannya dan menyuntikkan ki iblis ke dalamnya. Segel ilahi bersinar seperti naga dan ular yang melingkarinya. Li Qingshan melepaskan ki iblisnya lagi. Ki iblis yang sangat besar menyebar ke kedua sisi sungai dalam sekejap mata. Aliran sungai yang deras seketika menjadi sehalus cermin, tanpa satu pun riak. Sesaat kemudian, baru saja kembali normal. Li Qingshan melawan arus, melepaskan dan memasukkan ki iblis secara terus-menerus. Memurnikan urat air adalah tugas yang sangat teliti. Meskipun segel ilahi di tangannya dapat menyelamatkannya dari banyak masalah, dia masih harus berjalan melewati seluruh wilayah perairan sedikit demi sedikit, membiarkan ki iblisnya meresap ke setiap bagian wilayah perairan. Anak sungai ini tidak terlalu panjang. Enam jam kemudian, Li Qingshan akhirnya sampai di sumber sungai. Di lautan kesadarannya, jalan berkelok-kelok berwarna biru samar terlihat jelas. Li Qingshan menarik kembali ke iblisnya dan menunjuk ke segel dewa air di tangannya. Segel dewa air mengeluarkan lingkaran cahaya seperti gelombang. Saat lingkaran cahaya itu menjadi tenang, sebagian kecilnya menyala. Jalan berkelok-kelok itu persis sama dengan yang ada di lautan kesadaran Li Qingshan. Li Qingshan sangat gembira. Hanya sebagian kecil yang menyala, yang berarti sungai kecil ini jauh dari urat air yang dapat ditampung oleh segel dewa air. Dia lebih percaya diri dalam memurnikan Danau Qingting. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa seluruh aliran air berada dalam kendalinya. Gelombang ki-spiritual air menyatu ke dalam tubuhnya melalui segel dewa air. Meskipun tidak terlalu kuat, namun tidak ada habisnya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia adalah dewa sungai ini. Bahkan tanpa menggunakan ki-iblis, dia bisa mengendalikan aliran air seperti perpanjangan lengannya. Selanjutnya, saatnya memperbaiki sungai utama. Grimis turun. Seorang nelayan tua yang mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu berbentuk kerucut duduk di haluan perahunya sambil memancing. Dari waktu ke waktu, dia akan mengambil botol anggur di sampingnya dan menyesapnya dengan santai. Tiba-tiba, dia melihat pelampung itu tenggelam dan buru-buru menarik talinya. Garis tipis itu ditarik kencang, tetapi tidak mau bergerak. Apakah benda itu tersangkut pada batu? Perahunya sedikit miring. Nelayan tua itu samar-samar bisa melihat bayangan besar berenang melewati air. Karena terkejut, dia buru-buru melemparkan pancingnya dan mundur. Dengan cipratan air, seekor ikan mas melompat keluar dari air. Ini adalah pemandangan yang telah dilihat oleh nelayan tua itu sepanjang hidupnya, tetapi dia tercengang karena terkejut, mulutnya ternganga. Ini karena ikan mas itu ternyata beberapa kali lebih besar dari perahunya. Ikan mas pun melebarkan matanya dan membuka mulutnya, mencoba menelan nelayan tua itu. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah menyala, tapi punggungnya diwarnai hitam seperti tinta, samar-samar menyerupai terate hitam. Jangan sombong, monster ikan. Reaksi nelayan tua itu tidak lambat. Dia menginjak haluan perahu, dan haluan perahu tenggelam ke dalam air sebelum terangkat oleh daya apung. Dia menggunakan kekuatannya untuk melompat, menyapu ke arah tepi sungai. Dia sebenarnya adalah seorang ahli kelas 1. Ledakan. Perahu itu dihantam ikan mas, pecahan kayu beterbangan ke segala arah. Sebuah lubang besar terbentuk di permukaan sungai, berubah menjadi pusaran air. Nelayan tua itu merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia telah terluka oleh pecahan kayu, tapi dia tidak bisa mempedulikannya sekarang. Dia menunduk dan melihat ke air. Ikan mas itu jatuh ke dalam air dan melayang kembali, membuka mulutnya dan menunggunya di bawah. Nelayan tua itu ahli, tetapi dia tidak bisa terbang, juga tidak tahu cara menginjak kaki kanannya dengan kaki kiri. Dia bahkan tidak punya apapun untuk didorong ke udara, jadi dia hanya bisa menyaksikan saat dia jatuh ke mulut ikan. Hidupku sudah berakhir. Saat itulah ikan mas tiba-tiba menutup mulutnya, berbalik dan menyelam ke dalam air. Dengan bunyi celepuk, nelayan tua itu jatuh ke dalam air. Dia hendak berenang ke tepi sungai ketika dia menoleh dan melihat permukaan air di hulu tiba-tiba menjadi sangat halus, mengambang di hilir seperti cermin. Kali ini ada apa? Ekspresi nelayan tua itu berubah drastis. Jelas sekali, monster ikan itu telah ketakutan. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi riak di permukaan air di sekitarnya. Sesuatu melewatinya, dan pada saat itu, seluruh rambutnya berdiri. Pikirannya terasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan anggota badan serta tulangnya membeku saat dia jatuh ke tengah sungai. Sesaat kemudian, permukaan sungai tadi kembali normal. Nelayan tua itu muncul dari dalam air dan memuntahkan seteguk air, lalu amruk di tepi sungai dalam keadaan yang menyedihkan. Tadinya dia ingin makan ikan, tapi tidak bisa. Dia hampir dimakan ikan. Air sungai itu terlalu dalam. Sepertinya dia hanya bisa memancing di sungai di masa depan. Sepertinya ada daemon ki di depan. Ayo kita lihat. Ketika Li Qingshan memurnikan sungai kecil itu, dia bahkan tidak menemukan satupun dasmon yang layak. Mungkin karena airnya terlalu dangkal dan tidak dapat menampung dasmon. Hanya ketika dia memurnikan sungai besar barulah dia akhirnya menemukan beberapa. Namun, kebanyakan dari mereka bahkan belum membentuk inti daemon. Mereka jauh lebih besar dari rekan-rekan mereka, dan kecerdasan mereka kurang. Mereka tetaplah binatang buas. Rencananya untuk menangkap beberapa prajurit udang dan prajurit kepiting untuk bertugas telah gagal. Sekarang dia akhirnya menemukan yang layak, dia tidak bisa tidak memperhatikan. Ini pasti berjalan cepat. Li Qingshan berenang ke depan beberapa saat lebih lama, tetapi daemon ki telah menghilang. Dia hanya bisa maju perlahan jika dia ingin memurnikan sungai air. Sungai besar ini jauh lebih lebar dibandingkan sungai kecil, dan airnya juga lebih melimpah. Meskipun Li Qingshan telah memperoleh beberapa pengalaman dalam memurnikan air sungai, dia masih tidak dapat meningkatkan kecepatannya. Namun, ketika dia memikirkannya, dia tidak terburu-buru. Di bawah tanah, di antara tentara daemon di bawah komandonya, Blackwater Salamander dan Ice Frog keduanya adalah daemon tipe air. Dia bisa meminta mereka melakukan servis ketika waktunya tiba. Dua hari kemudian, dini hari. Li Qingshan akhirnya kembali ke titik awalnya. Di ujung sungai besar, di tepi danau Clear Court. Menghadapi matahari terbit di timur, dia membuka tangannya, dan segel dewa air menyala. Cahaya menyebar seperti gelombang, dan seberkas cahaya tipis mengalir keluar, menunjukkan bahwa wilayah perairan di bawah kendali Li Qingshan menjadi lebih besar. Segel dewa air baru terisi sekitar sepersepuluhnya. Segel dewa yang diberikan Ru Xin padanya memang berkualitas tinggi. Sangat mungkin untuk menyempurnakan Clear Court Lake. Li Qingshan tidak lagi ragu-ragu, dan melompat ke Clear Court Lake yang luas. Clear Court Lake bukanlah sebuah lingkaran, melainkan setengah lingkaran tak beraturan, berbentuk seperti kelinci liar yang sedang berlari. Di dalam perut kelinci, yang merupakan pusat Clear Court Lake, terdapat sebuah pulau terpencil yang diselimuti kabut dan formasi ilusi. Hanya pada musim-musim tertentu seseorang dapat melihat bangunan-bangunan dengan ketinggian berbeda-beda, naik dan turun seiring dengan pegunungan. Alhasil, dikabarkan ada pulau abadi di Clear Court Lake. Namun, ini hanyalah pengetahuan orang bodoh. Mereka yang benar-benar memahami komunitas budidaya semua tahu bahwa disinilah Sekte Clear Court berada. Seperti kata pepatah, gunung-gunung besar dan danau-danau besar menghasilkan naga dan ular. Kispiritual di pulau itu padat, menjadikannya tanah suci yang sangat baik untuk bercocok tanam. Sebagai sekte terkenal di prefektur Clear River, Sekte Clear Court juga merupakan anggota penting dari pembunuh iblis di prefektur Clear River. Di masa lalu, untuk menghadapi serangan para penjelajah malam, mereka juga pergi ke gunung Cloud Glow untuk menghindari masalah. Namun, Fu Qingjin terluka parah sekarang, jadi dia telah memulihkan diri di pulau kebajikan sepanjang waktu. Dia tidak menerima pengunjung. Pembunuh iblis tidak memiliki pemimpin, jadi konflik antar sekte tidak dapat diredam. Hasilnya, ketua sekte dari Sekte Clear Court kembali ke danau Clear Court bersama murid-muridnya. 507. Agar Sekte Clear Court dapat menempati sebidang tanah yang diberkati, tentu saja hal itu bukannya tanpa dasar. Master Sekte dari Sekte Clear Court, Yang Pinghu, yang dikenal sebagai Master of the Clear Court, telah berkultivasi hingga tahap akhir dari pendirian yayasan, meskipun masih ada kesenjangan antara dia dan Zhou Tong yang berada di puncak pendirian yayasan. Meskipun dia masih jauh dari puncak pendirian yayasan seperti Zhou Tong, dia yakin bahwa meskipun iblis bulan datang secara pribadi, dia akan mampu mempertahankan dirinya dengan lapisan formasi di luar pulau dan budidayanya sendiri. Tuan, kabar buruk, kabar buruk. Pada hari ini, Yang Pinghu sedang berkultivasi dalam pengasingan di gua tempat tinggalnya. Panggilan muridnya datang dari luar. Meskipun dia sedikit tidak senang, dia tetap mengganggu kultivasinya dan membuka pintu. Jika tidak penting, muridnya tidak akan mengganggunya. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu begitu bingung? Ada kisetan di danau? Apa yang aneh tentang itu? Jika ada setan di danau, tentu saja akan ada setan, yang Pinghu mengerutkan kening dengan tidak senang. Clearcourt Lake begitu luas. Seringkali ada ikan, udang, dan makhluk air yang mengumpulkan cukup spirit Ki untuk berubah menjadi setan. Sekte Clearcourt miliknya telah didirikan selama seribu tahun dan telah membunuh banyak iblis. Mengapa dia takut pada Ki setan belaka? Namun, dia dengan santai mengamati keinginan spiritualnya dan terkejut. Dia mengerti mengapa muridnya begitu bingung. Ki iblis tidak datang dari tempat tertentu. Sebaliknya, ia meresap ke seluruh Clearcourt Lake dan mengelilingi satu-satunya pulau dari segala arah. Ki iblis sebesar itu hanya bisa dimiliki oleh Jenderal Iblis. Namun, mengapa dia menyebarkannya seperti ini? Apakah dia mencoba memperbaiki Clearcourt Lake? Itu tidak mungkin, kecuali. Kecuali dia memiliki segel Dewa Air. Sebagai pemimpin sekte dan hidup ratusan tahun lebih lama dari Li Qingshan, yang Pinghu sangat berpengetahuan. Dalam sekejap, dia menebak inti permasalahannya. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Jika Danau Clearcourt ini benar-benar memiliki Dewa Air tambahan dari Klan Iblis, maka tidak akan ada tempat bagi sekte Clearcourt. Huff, jika kamu ingin menjadi Dewa Air, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Yang Pinghu tidak mau bertarung sampai mati dengan Jenderal Iblis itu. Selama formasi sekte Clearcourt tidak rusak dan sekte tersebut masih berdiri, Jenderal Iblis itu tidak akan mampu memurnikan Danau Clearcourt sepenuhnya dan menjadi Dewa Air. Memikirkannya, dia merasa itu tidak cukup aman dan mengirimkan berita tersebut ke seratus aliran pemikiran. Selain itu, berbagai sekte besar tidak akan mengabaikan masalah sebesar itu begitu saja. Proses penyempurnaan Clearcourt Lake itu jauh lebih sulit daripada memurnikan sungai belaka. Setelah menghabiskan setengah bulan, Li Qingshan baru saja menyempurnakan Danau Clearcourt hingga setengahnya. Melihat pulau terpencil di kejauhan, Li Qingshan mengusap dagunya. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan hal semacam ini. Dia mungkin juga memindahkan keretanya dan melihat siapa yang berani menghentikannya. Adapun, pertahanan, di depannya ini, akan baik-baik saja jika dia bersedia untuk pindah dengan patuh, tetapi jika dia tidak mau, dia harus menghancurkannya dengan paksa. Orang di dalam, keluar. Li Qingshan menerobos air, menginjak puncak ombak, dan berteriak. Raungan ini, seperti sambaran petir, itu menghantam formasi di sekitar sekte King Ting, menyebabkan gelombang setinggi seratus kaki. Kabut tebal yang tak kunjung hilang juga menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tidak baik, itu setan bulan. Suara itu menyebar ke seluruh pulau. Ketika Yang Pinghu melihat sosok merah itu, ekspresinya berubah drastis. Dia mengira ada jenderal iblis berelemen air yang mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menimbulkan masalah, tapi dia tidak menyangka kalau itu adalah iblis bulan sendiri. Aku akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Keluar dari sini. Setelah waktunya habis, saya pribadi akan menghancurkan formasi. Ketika saatnya tiba, semua orang di sekte King Ting akan diberi makan ikan. Semuanya? Jangan panik. Hanya ada iblis bulan. Susunan roh kita tidak mudah dipatahkan. Bala bantuan akan segera tiba. Yang Pinghu menghibur para murid sambil berteriak. Moonfin, kamu terlalu sombong dengan kultifasimu. Beraninya Anda mengambil risiko kecaman universal dan berencana mengambil posisi dewa air. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan di masa depan. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, belum terlambat untuk mundur sekarang. Jawaban Li Qing Shan hanya satu kata. Sepuluh. Kelopak mata Yang Pinghu bergerak-gerak. Bukankah mereka sepakat mengenai waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa? Sembilan. Li Qing Shan berbaring miring di atas ombak, satu tangan menopang kepalanya, ekspresinya acuh tak acuh. Tuan, ayo kita kabur. Dia bahkan bisa menghancurkan formasi debu yin dan yang. Diam. Yang Pinghu berteriak. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Dia juga merasakan tekanan yang kuat. Delapan. Li Qing Shan sama sekali tidak berniat mengancamnya. Dia menghitung lebih cepat lagi, dipenuhi ketidaksabaran, seolah-olah dia sedang terburu-buru menyelesaikan penghitungan dan memulai pembantaian. Rekan Tang, kamu harus bertahan. Kamu tidak bisa membiarkan setan bulan berhasil. Kami akan segera membantu kamu. Pada saat ini, Gemma terdengar dari ratusan aliran pemikiran. Itu suara Liu Changqing. Sebagai prefek di prefektur Clear River, bagaimana mungkin Liu Changqing hanya menyaksikan Dasmon menjadi dewa air di wilayahnya. Dia telah segera mengumpulkan para pemimpin sekolah untuk membahas tindakan pencegahan. Ekspresi yang Pinghu malah menjadi lebih jelek. Tunggu. Untuk berapa lama? Langsung. Seberapa cepat? Dia menghitung dari sepuluh, dan dia hampir selesai. Meskipun dia masih cukup percaya diri dengan formasinya sendiri, bagaimana jika formasi itu gagal bertahan? Bahkan jika dia berhasil bertahan kali ini, apa yang akan terjadi ketika pasukan penjelajah malam datang lain kali? Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Li Qingxian selesai menghitung dalam satu tarikan napas dan melompat dari puncak ombak. Saat dia melayang di udara, tubuhnya membengkak dengan cepat. Dengan suara gemuruh yang besar, gelombang besar melonjak ke udara. Sesosok raksasa mendarat di danau. Rambut merahnya tergerai seperti air terjun, dan matanya seperti api. Tubuhnya yang tegap sepertinya ditempa dari besi. Dia setinggi dan seberat gunung, namun dia memiliki kekuatan yang dahsyat dan meledak. Ini sudah menjadi salah satu bagian terdalam dari danau Clearcourt, namun airnya hanya mencapai pinggangnya. Li Qingxian mengepalkan tangannya dan menggoyangkan bahunya. Dia melangkah ke dalam air danau, melonjak dengan kebencian. Para murid sekte Clearcourt semuanya gemetar di dalam saat mereka menatap sosok hitam yang mendekat. Wajah mereka pucat. Wajah yang pinghu juga sedikit memucat. Dia berpikir dalam hati, jangan takut. Anda terlambat berada di yayasan pendirian, dan Anda memiliki keunggulan geografis. Iblis bulan hanyalah Jenderal Daemon. Baiklah, aku pergi. Selama kamu berjanji tidak akan menyakiti murid-murid sekte Clearcourt ku. Yang pinghu berteriak dan terbang dari pulau. Dia tiba di udara dan berhenti di tepi formasi sehingga dia bisa bersembunyi di dalam formasi kapan saja. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan seolah-olah dia akan tetap tinggal untuk melawan Li Qingxian sampai mati jika bukan demi keselamatan murid-muridnya. Kesal. Li Qingxian melambaikan tangannya dengan tidak sabar saat dia berteriak dengan keras. Melewati formasi itu tidaklah sulit, tetapi dia tidak ingin menyanyiakan Daemon Key dan menunda penyempurnaan prefektur Clear River. Siapa yang tahu kapan helikover parosa akan menantangnya di masa depan. Yang pinghu hendak menyimpan sepanduk formasi ketika Li Qingxian berkata, Tunggu. Anda bisa pergi begitu saja. Tinggalkan formasi, dan jangan sentuh boneka dan menara apapun di sini. Wajah Yang pinghu berubah. Di bawah tatapan mata merahnya, dia akhirnya menolak untuk menyentuh sehelai rumput atau pohon pun di pulau itu. Dia menyerahkan cakram formasi dan serangkaian item lainnya yang mengendalikan formasi kepada Li Qingxian sebelum pergi bersama murid-muridnya dengan murung. Li Qingxian mengelilingi pulau itu dan merasa sangat puas. Pulau itu sangat luas, dan pavilion serta terasnya semuanya indah, anggun, dan sangat mengesankan. Bunga-bunga eksotis, tanaman, dan binatang eksotis dibesarkan di pulau ini untuk dinikmati orang-orang. Sekte Clear Core telah didirikan selama seribu tahun sebelum berhasil berkembang sedemikian besarnya. Sekarang, semuanya jatuh ke tangan Li Qingxian. Dia ingin mengubah tempat ini menjadi tempat tinggal airnya. Meskipun dia pada dasarnya mengolah elemen air, pada akhirnya dia bukanlah ikan atau udang. Dia tidak terlalu suka tinggal di air. Selama dia memiliki segel dewa, dia tetap bisa bercocok tanam di pulau itu. Li Qingxian secara kasar mengagumi rampasan perangnya. Tepat ketika dia hendak melanjutkan pemurnian Danau Clear Core, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan tersenyum kejam. Kamu ingin mati? Yang Pinghu sangat mengerti. Sekarang begitu banyak sekte di prefektur Clear River telah dihancurkan, dia tidak kekurangan tempat bercocok tanam. Hidupnya sendiri lebih penting. Jika ada yang ingin menentang setan bulan, biarkan saja. Bukannya dia akan melakukan hal sebodoh itu. Namun, setelah melepaskan diri setelah mengalami begitu banyak kesulitan, dia merasakan kebencian yang mendalam. Tidak pernah dalam hidupnya dia dipermalukan seperti itu. Bagaimanapun, tempat tinggal budidayanya telah diambil secara paksa, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal. Dia mengertakkan gigi. Iblis bulan terkutuk. Begitu aku menjalani kesengsaraan surgawi berikutnya dan mencapai inti emas, aku pasti akan memotongmu hingga berkeping-keping untuk menenangkan kebencianku. Jika hanya itu yang dia katakan, biarlah. Sepertinya Li Qingshan tidak bisa mendengarnya, dan bahkan jika dia mendengarnya, dia belum tentu mengingatnya. Namun, tepat ketika dia hendak meninggalkan Danau Clear Court, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Tiba-tiba, dia punya rencana. Dia menyuruh murid-muridnya pergi lebih dulu dan mendarat di tepi Danau Clear Court sendirian. Yang Pinghu mengulurkan tangannya, dan untayan ki spiritual air memasuki kedalaman danau, membersihkan Daemon Ki di dalam air. Dia juga terutama mengolah ki spiritual air, sehingga dia bisa memurnikan Danau Clear Court. Namun, dia tidak memiliki segel dewa air, jadi tidak peduli berapa banyak usaha yang dia keluarkan, itu akan sia-sia. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuat segalanya menjadi lebih merepotkan bagi Li Qingshan. Dia hanya punya satu tujuan. Bahkan jika dia tidak bisa menyakiti Li Qingshan, dia setidaknya bisa membuatnya jijik dan melampiaskan rasa frustrasinya. Di sisi lain, itu juga untuk memberikan penjelasan kepada seratus aliran pemikiran dan pembunuh iblis. Karena dia cukup berani untuk melakukan hal seperti ini, dia jelas cukup percaya diri. Dia berada sangat jauh dari pusat Danau. Bahkan jika Li Qingshan merasakannya, dia pasti sudah melarikan diri. Dengan budidaya yayasan pendirian saya yang terlambat dan jarak yang sangat jauh di antara kami, apa yang dapat dilakukan setan bulan terhadap saya? Saat dia memikirkan hal itu, dia melihat sesosok tubuh berwarna merah tua muncul di permukaan Danau, terbang di atasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah sosok merah tua itu terbang, permukaan Danau meledak dengan hebat, membentuk jurang dalam selebar lebih dari 30 meter. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Yang Pinghu sangat khawatir. Dia memanggil tombak dan buru-buru terbang, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Harpun penangkap naga ini adalah artefak arcane yang diturunkan dari generasi ke generasi di sekte Clearcore. Meskipun itu hanya item inferior, kecepatan terbangnya jauh melebihi artefak roh biasa. Namun, kecepatan normal Li Qingxian sudah sebanding dengan kecepatan Komandan Iblis. Setelah menggunakan sayap Dewa Angin, meskipun memiliki kelemahan yaitu tidak dapat berbelok dengan mudah, kecepatan dia menyerang dalam garis lurus sangat cepat bahkan helikover parosa tidak dapat bereaksi tepat waktu. 3000 meter, 100 meter, 30 meter. Jarak antara mereka dengan cepat memendek. Yang Pinghu dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak perlu. Namun, dia tahu sudah terlambat untuk menyesal. Dia berteriak, Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak ada waktu baginya untuk menggunakan arcane arts sama sekali. Tiga jimat merah terbang keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga suara keras terdengar. Tiga bola api besar menelan Li Qingxian. Namun, di detik berikutnya, sosok Li Qingxian berhasil menembus api. Mata merahnya seperti api, dan kekejamannya melonjak. Aku menyelamatkan nyawamu, tapi kamu masih berani menimbulkan masalah. Mati. Harpun yang menangkap naga berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang menuju Li Qingxian. Namun, sebelum ia dapat menampilkan kekuatannya sebagai artefak arcane, Li Qingxian meraihnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya meraih kepala yang pinghu. Jimat merah lainnya terbakar, berubah menjadi layar cahaya kemasan, dan hancur. Spirit ki pelindung melonjak dengan liar, dan hancur. Lima jari menggenggam tengkorak, dan dengan retakan, tengkorak itu hancur. 508. Luangkan, selamatkan hidupku. Yang pinghu tahu bahwa bencana besar akan menimpanya. Matanya terbuka lebar, dipenuhi kengganan dan penyesalan yang mendalam. Aku tidak akan memaafkanmu. Li Qingxian mencengkram garpu rumput perebut naga dengan erat dan menusukkannya ke dada yang pinghu. Ujung garpu rumput sudah berwarna merah saat keluar dari punggungnya. Mata yang pinghu melebar karena kebencian saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pemimpin sekte Clearcourt di masa lalu telah menggunakan dragon seizing pitchfork ini untuk menangkap dan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya di Clearcourt Lake. Namun pada akhirnya, mereka mati karena alat sakti warisan keluarga mereka sendiri, yang sejalan dengan siklus karma. Kamu benar-benar tidak bisa melupakannya. Li Qingxian menggelengkan kepalanya dan dengan santai melemparkan mayat yang pinghu ke dalam kantong seratus harta karunnya. Yang pinghu sebenarnya punya banyak trik, tapi dengan kecepatan dan serangan seperti itu, selain mengaktifkan pitchfork perebut naga dan melemparkan beberapa jimat penyelamat nyawa, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan satu mantra pun. Perbedaan kekuatan suatu alam seperti perbedaan antara langit dan bumi. Li Qingxian mengandalkan iblis sapi tingkat keempat untuk menandingi Helica Verparosa dalam hal kekuatan, stamina, dan vitalitas. Namun, dia hampir ditangkap hidup-hidup berkali-kali. Setelah menembus lapisan keempat dari Demon Harimau, selain kurangnya Daemon Ki, dia praktis setara dengan Komandan Daemon dalam setiap aspek lainnya. Jika Yang Pinghu mengembangkan metode tempering tubuh, dia mungkin mampu menahan serangan langsung dari Komandan Daemon yang bertujuan untuk membunuhnya. Namun, dia tidak melakukannya, jadi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Li Qingxian membuka seratus kantong harta karun Yang Pinghu dan memeriksanya. Akumulasi sekte seribu tahun tidaklah kecil. Namun, dia tentu saja tidak peduli dengan jimat dan pil biasa. Hmm, ini adalah pil roh elemental. Li Qingxian mengeluarkan pil emas gelap dengan energi spiritual yang terkendali. Ia bahkan tidak mengeluarkan sedikitpun aroma. Berat saat disentuh, lebih mirip bola logam. Efek dari pil roh asal mirip dengan pil roh sejati. Keduanya adalah pil yang digunakan untuk menerobos kerana inti emas. Namun perbedaan nilainya seperti langit dan bumi. Terlebih lagi, itu sungguh tak ternilai harganya. Sejauh ini, Li Qingxian hanya memperoleh satu dari seratus kantong harta karun tetua tanaman anggur hijau. Sekarang, dia telah mendapatkan yang lain. Di masa depan, dia akan mendapat jaminan lain ketika dia memadatkan inti emasnya. Dia kemudian mengangkat pitchfog yang menangkap naga dan membaginya menjadi dua. Lampu spiritual berkedip-kedip. Tanda yang mendalam samar-samar terlihat. Bentuknya seperti ular berkepala dua. Setelah pedang darahnya dipatahkan, dia tidak memiliki senjata yang cocok. Meskipun dia belum pernah menggunakan trisula ini sebelumnya, itu masih merupakan senjata yang bagus. Namun, itu masih merupakan artefak magis, dan berasal dari elemen air, jadi tepat untuk dia gunakan. Li Qingxian pertama-tama memperbaiki area kecil perairan yang dihancurkan oleh Yang Pinghu. Yang Pinghu telah memorbankan nyawa seorang penggarap Foundation Building, yang hanya menyianyikan seperempat jam waktu Li Qingxian. Dia bahkan kehilangan seluruh peralatannya. Kemudian, dia menyempurnakan garpu rumput perebut naga. Bentuk garpu rumput perebut naga sedikit berubah. Kedua ujung garpu rumput agak melengkung menyerupai tanduk banteng. Sampai batas tertentu, itu cukup cocok. Jadi beginilah cara benda ini digunakan. Li Qingxian dengan santai menyampirkan garpu rumput perebut naga ke bahunya dan kembali ke perairan sekte Clearcore. Dia melanjutkan pekerjaannya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang demoniki datang dari kejauhan. Itu adalah demoniki yang hilang di sungai. Dia merasa aura iblis ini agak familiar. Kemarilah. Li Qingxian mengarahkan pitchfog yang menangkap naga ke arah demoniki. Garpu rumput yang menyerupai kepala ular tiba-tiba terbuka. Dua berkas cahaya melesat keluar, berubah menjadi dua tali air yang terjun ke kedalaman danau. Setelah beberapa saat, dengan cipratan air, seekor ikan mas merah besar keluar dari air. Ia diikat, dan saat talinya berkontraksi, bentuknya juga menjadi lebih kecil. Jadi, orang ini. Li Qingxian memandangi ikan mas yang melompat di antara dua garpu rumput. Dia mengenalinya pada pandangan pertama. Itu adalah ikan mas yang dia beri makan pil obat di kota angin kuno. Kemudian, dia membawanya ke kolam teratai keluarga kian. Kemudian, altar Master Black Lotus telah membantai kota tersebut. Ikan mas ini telah memberinya benih teratai yang ditinggalkan oleh altar Master Black Lotus. Dia juga memberinya beberapa pil obat dan menaruhnya di Clear River. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Terlebih lagi, itu telah menjadi sangat besar hanya dalam beberapa tahun, dan bahkan telah memadatkan inti daemon. Itu jelas merupakan efek dari biji teratai altar Master Black Lotus. Sungguh suatu keberuntungan. Ikan mas tiba-tiba berhenti meronta. Ia menatap lurus ke arah Li Qingshan, seolah-olah ia mengenali Li Qingshan. Kemudian, ia membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin memakan pil obat. Kamu benar-benar bisa mengenaliku. Li Qingshan sedikit terkejut. Mungkinkah dia secara tidak sengaja membocorkan demonikinya ketika dia berkultivasi di kota angin kuno, sehingga ia mengingatnya. Itu tidak aneh. Dulunya hanya ikan mas biasa, jadi tidak banyak reservasi. Dia dengan santai mengeluarkan pil obat dan memberinya makan. Baiklah, kamu adalah salah satu prajurit udang dan jenderal kepitingku. Ini bisa dianggap sebagai takdir kita. Anda hanya dapat membalas saya dengan tubuh Anda ketika Anda berubah menjadi cantik. Ngomong-ngomong, kamu laki-laki atau perempuan? Ikan mas menelan pil obat dan menggelengkan kepala dan ekornya dengan gembira. Tidak diketahui apakah dia mengerti apa yang dia katakan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan melemparkannya kembali ke dalam air. Ia berenang sebelum kembali ke ukuran aslinya. Benar saja, biden perebutan naga ada gunanya. Merasakan beberapa helai daemon ki melonjak di danau, Li Qingshan tersenyum dan terjun ke dalam air, terus menyempurnakan danau Clearcourt. Ikan mas merah besar berenang mengelilinginya. Itu pada dasarnya menambahkan prajurit daemon pertama ke tempat tinggalnya. Saat Li Qingshan memurnikan danau Clearcourt, dia sekali lagi mengejutkan dunia budidaya di prefektur Clearriver. Para pemimpin sekolah dari seratus aliran pemikiran mengadakan pertemuan. Di mana Li Qingshan, Liu Changqing mengerutkan kening. Li Qingshan adalah komandan Scarlett Hawk sekarang. Statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Logikanya, dia harus menghadiri pertemuan seperti ini. Saya sudah menghubunginya, tetapi dia ingin memasuki budidaya terpencil. Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan. Hua Shengzan berkata tanpa daya. Dia sungguh pintar. Siapa yang tidak ingin berkultivasi dengan baik? Liu Changqing berkata dengan tidak senang, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, Hua Shengzan menganggapnya agak aneh. Saat manusia super muncul, pemeran utama pria selalu absen. Hanya orang idiot yang tidak menyadari ada yang salah. Secara teknis, Iblis Bulan hanya muncul dua kali sedangkan Li Qingshan tidak, tapi itu cukup untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang pintar. Dan, ketika Li Qingshan muncul, Iblis Bulan sepertinya tidak muncul sama sekali, atau mungkin dia hanya mengirimkan klonnya. Hua Shengzan tidak mencurigai Li Qingshan karena hal ini. Tidak ada yang bisa menghubungkan komandan Scarlett Hawk dengan Diamond dengan mudah. Paling-paling, itu hanya dugaan. Ini karena dia tidak ingin menghadapi Iblis Bulan secara langsung, jadi dia menghindari pertempuran. Namun, ketika petunjuknya terbentuk satu demi satu, akan ada suatu hari ketika dia akan mendapatkan jawaban bahkan sebelum ada orang yang menyadari ada sesuatu yang salah. Yang disebut orang pintar hanya memperhatikan setiap detail. Orang itu datang ke gua tempat tinggalku kemarin dan mengganggu alkimiyaku. Hari ini, dia sedang berkultivasi terpencil. Ru Xin sepertinya telah memastikan bahwa Li Qingshan menghindari pertempuran. Namun, dia secara tidak sengaja memisahkan hubungan antara Li Qingshan dan Iblis Bulan. Namun, bahkan aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi Iblis Bulan saat ini. Pemimpin Sekte Pendirian Yayasan Tahap Akhir dari Sekte Kingting kehilangan nyawanya bahkan sebelum dia dapat menahan satu gerakan pun. Orang-orang di generasi kita harus menghargai hidup mereka seperti emas. Hua Sengshan malah membela Li Qingshan. Ungkapan, hargai nyawa seperti emas, disepakati oleh seluruh penggarap yang hadir. Mereka mengejar jalan keabadian, jadi tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya. Berpikir seperti ini, Li Qingshan telah berkultivasi terpencil selama tiga tahun dan menghindari tahap paling berbahaya. Setelah berhasil membangun yayasannya, ia dengan cepat memberikan kontribusi dan bahkan dipromosikan menjadi komandan Scarlet Eagle. Terakhir kali, selama pertarungan antara Iblis Bulan dan Fu Qingjin, semua orang mengambil risiko besar. Bahkan Zhou Tong hampir mati dalam pertempuran, tapi di absen sekali lagi. Liu Changqing hanya bisa menghela nafas dalam hati, anak ini tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Mungkin seperti inilah seorang kultifator yang berkualitas. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan dan kultifasi diri sendiri. Zhou Tong berkata, jika Yang Pinghu bukan seorang pengecut dan ditipu oleh Iblis Bulan, dia tidak akan mati begitu saja. Hua Sengzhan berkata, jika Iblis Bulan menipunya, dia pasti langsung bermusuhan. Mengapa dia menunggu Yang Pinghu melarikan diri ke tepi danau? Saya pikir itu mungkin karena Yang Pinghu adalah seorang pengecut dan menolak menerima ini, jadi dia mengganggu pemurnian Danau Clear Court oleh Setan Bulan. Dia mengira Iblis Bulan tidak akan berdaya melawannya jika dia menjaga jarak, itulah sebabnya dia dibunuh. Kalau begitu kita lihat saja dia menjadi dewa air. Hua Sengzhan berkata, kami dapat terus mengirim orang untuk mengganggunya dari segala arah dan menghentikannya memurnikan Danau Clear Court. Namun, sesuai dengan kecepatan Setan Bulan membantai jalannya dari tengah danau ke tepi danau, dia mungkin akan kehilangan nyawa setiap saat. Dan, menurut perhitunganku, kekuatannya saat ini mungkin sudah sangat dekat dengan Komandan Diamond. Perbedaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki melalui skema. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di seluruh Clear River. Prefektur yang bisa menghentikannya lagi. Dua kata, Komandan Diamond, membuat semua orang terdiam. Liu Zhangqing menghela nafas panjang. Seperti yang diharapkan, saya sudah melaporkan hal ini ke Markis of Rui. Jenderal Besar Han dan Komandan Gu juga harus mengetahuinya. Jika kita bisa mengakhiri permainan catur ini, kita tidak perlu khawatir lagi. Perasaan menjadi bidak catur sungguh tidak menyenangkan, dan itu adalah permainan catur tanpa harapan yang dimainkan sampai jalan buntu. Namun, semua orang yang hadir telah memikirkannya dengan matang. Prefektur Clear River pada dasarnya telah mengirimkan berita tersebut kembali ke Komando Rui sesegera mungkin. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka seharusnya menerima balasan segera. Tidak, para pengamat mungkin telah menemukan kelainan tersebut bahkan lebih awal dari mereka. Mereka masih belum mencapai kesimpulan. Bahkan mungkin mereka bertiga tidak bisa memutuskan apakah permainan catur ini bisa berakhir atau tidak. Para penggarap kesengsaraan surgawi pertama sudah menjadi semut di mata para penggarap kesusahan surgawi kedua, jadi apa yang mereka lihat di mata, Raja, yang telah mengalami kesusahan surgawi ketiga dan memerintah Provinsi Hijau. Liu Changqing berkata, Ru Xin, Fu Qingjin masih di Pulau Kebajikan, kan? Ya, dia dalam keadaan linglung, berkeliaran dengan pedang patah setiap hari. Jika kamu bertemu dengannya di malam hari, kamu akan mengira dia adalah hantu pengembara. Ru Xin tersenyum. Dia mungkin yang paling tenang di antara semuanya. Siapa sangka kalau dialah yang seorang diri memfasilitasi insiden besar kenaikan iblis bulan menjadi dewa kali ini? Liu Changqing berkata, mengapa kamu tidak mengujinya lagi dan melihat bagaimana tanggapan istana koleksi pedang? Baiklah, Ru Xin setuju dengan senang hati. Setelah itu, Liu Changqing mengulurkan tangannya. Kembalilah dan berkultivasi, semuanya. Saya akan menghubungi Anda jika ada hasilnya. Jika tidak ada hal lain, jangan lupa berkumpul di sekitar Danau Clear Court. Menurutku tidak perlu memberitahu mereka. Serahkan saja pada takdir. Zhou Tong pergi dengan marah. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata pada Hua Chengsan, Nak Hua, kamu masih berhutang pedang padaku. 509 Para nelayan bernyanyi di malam hari, dan airnya tenang. Beberapa pulau jauh berdiri dengan tenang di tengah Clear Court Lake. Pantulan mereka di permukaan Danau beriak dengan cahaya merah. Awan membara di langit barat berubah cemerlang, bagaikan matahari terbenam yang melelehkan emas. Kuning kemasan, ungu cerah, merah tua, seperti ribuan binatang menari. Di langit timur, tirai malam biru tua perlahan menyelimuti area tersebut. Bulan yang memudar terletak dengan tenang di antara awan, ditemani oleh beberapa bintang yang jarang. Api para nelayan telah menyala, dan bintang-bintang melayang di udara saat mereka berlayar pulang. Nyanyian para nelayan berdesir. Riak-riak itu tiba-tiba menghilang. Para nelayan di haluan perahu memandangi air dengan heran. Yang hilang bukan hanya riaknya, tapi juga ombak yang sudah beriak selama ribuan tahun. Clear Court Lake tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat keseberang danau yang luas, tidak ada satu pun riak. Seolah-olah ada tangan takasat mata lainnya yang dengan lembut meratakan permukaan danau, menjadikannya rata seperti cermin. Saat ini, gunung-gunung yang jauh runtuh. Matahari terbenam, matahari terbenam, bulan sabit, dan bintang-bintang dingin semuanya turun dari langit. Perahu nelayan itu seolah sedang berlayar di angkasa. Indah sekali, namun para nelayan tercengang. Bahkan nelayan tertua dan paling berpengetahuan pun tidak dapat menjelaskan pemandangan di hadapannya. Seorang nelayan muda dengan penasaran mencelupkan dayungnya ke dalam danau dan mengaduknya. Tidak ada suara air, tidak ada ombak, tidak ada naik turun sedikit pun. Kemanapun dayung pergi, air seolah mengalir dengan sendirinya. Di kota-kota dan desa-desa di sekitar Clear Court Lake, orang-orang bergegas ke tepi danau. Dari menara pengamat danau yang tinggi dan jembatan batu yang rendah, mereka menatap dengan linglung. Pemandangan aneh seperti itu sepertinya menandakan bencana. Namun ia memiliki spiritualitas yang tak terlukiskan. Itu menarik perhatian semua orang, dan mereka tidak bisa memalingkan muka. Dua pemuda berdiri di puncak menara tinggi di tepi danau. Yang satu memiliki alis yang tajam dan mata yang berbintang, sementara yang lainnya sangat tampan. Mereka berdua adalah wanita cantik yang langka di dunia, dan pakaian mereka berkibar tertiup angin malam. Ekspresi mereka seperti manusia, menatap lurus ke Clear Court Lake yang seperti cermin. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan mereka seperti tersumbat oleh sesuatu. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, Hua Sengzan menghela nafas. Tercatat di dalam buku bahwa ketika iblis menjadi dewa air, gelombang keruh akan naik ke langit. Ombaknya tidak terbatas, menunjukkan kekuatan ilahi yang menyatukan alam air. Namun, tidak ada yang pernah mendengar adegan seperti itu muncul. Ini terlalu aneh. Jika saya menontonnya lebih lama lagi, saya akan hampir memahami dao. Jawaban Hantiyi adalah diam. Dia mengepalkan tangannya dan matanya bersinar. Hua Sengzan berkata, jangan gila. Terakhir kali di Sekte Awan Merah, dia tidak menyerang kami, itu sudah merupakan berkah. Kini perbedaannya semakin besar. Hantiyi tanpa daya mengendurkan tinjunya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui hal ini. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak konferensi seratus klan, dan tidak ada seorangpun yang ikut campur dalam permainan catur. Raja Nagalau tidak mengungkapkan pendapatnya tentang konflik internal antara Helikover Parosa dan Bulan Utara. Manor pengawas prefektur Azure tidak mengirim siapapun untuk mengganggu atau menghentikan dewa air yang akan muncul. Istana koleksi pedang tidak mengirim siapapun untuk memberikan bala bantuan, juga tidak membawa Fu Qingjin pergi. Mereka mengizinkannya untuk tetap berada di Pulau Kebajikan. Para pemain catur sepertinya menunggu dengan tenang untuk melihat bagaimana kinerja bidak catur yang tak terduga, Bulan Utara. Mereka seharusnya memahami papan catur ini seperti punggung tangan mereka. Perubahan kecil yang terjadi membuat mereka sedikit penasaran. Perang sepertinya belum berakhir, tapi prefektur Clear River sudah benar-benar sunyi. Mereka menyaksikan penampilan, Iblis Bulan, dengan tenang. Api di timur berangsur-angsur padam, dan tirai malam pun terangkat. Langit dipenuhi bintang. Di kedalaman danau Clear Court, Li Qingshan meringkuk. Dia seperti bayi yang belum lahir, terbaring di dalam cangkang mendalam milik penyuruh. Segel dewa itu melayang di depannya, bersinar dengan cahaya biru redup yang menyinari wajahnya. Matanya terpejam, dan dia merasa damai. Dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa sebagian besar air telah muncul di segel dewa. Itu seperti kelinci yang berlari, hampir memenuhi seluruh segel dewa. Perasaan memurnikan danau Clear Court benar-benar berbeda dari perasaan memurnikan kedua sungai. Saat dia mengisi seluruh danau dengan Daemon Key, sebuah danau juga muncul di hatinya. Itu begitu tenang dan damai, seperti dia kembali ke rumahnya. Omong-omong, itu masuk akal. Meskipun dia terutama mengolah elemen air, sangat jarang dia benar-benar berendam di air. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki danau seperti ini. Dia telah mencapai lapisan keempat metode penindasan laut penyuruh, tetapi baru sekarang dia tampaknya memahami transformasi penyuruh dan dirinya sendiri. Dia merasa bisa tidur di sini selama satu abad, atau bahkan satu milenium. Semua masalah dan permasalahan dunia sekuler tidak ada hubungannya dengan dia. Dia memiliki umur yang panjang. Dia bisa menyaksikan lautan berubah menjadi ladang murbei dengan sikap acuh-ta'acuh. Meskipun umur Daemon jauh melebihi umur manusia, itu bukannya tanpa batasan. Mungkin aspek terkuat dari penyuruh bukanlah kemampuannya menekan lautan atau ramalan. Sebaliknya, umurnya sangat panjang. Tidak ada musuh yang perlu dikhawatirkan. Dia punya banyak waktu. Adapun musuh-musuhnya, pada akhirnya mereka semua akan dikalahkan oleh waktu. Dalam keadaan seperti ini, entah itu perkelahian atau perkelahian, semuanya tampak tidak diperlukan. Saya sangat mengantuk. Aku akan tidur di sini sebentar. Hanya sementara. Satu abad. Kingshan. Sebuah suara melewati air danau dan mendarat di cangkang mendalam milik penyuruh, tetapi suara itu terhalang di luar, tidak dapat menjangkau ke dalam. Segel dewa air melayang di cangkang mendalam milik penyuruh, menggunakan kekuatan seluruh danau untuk mengisinya kembali. Bahkan para master inti emas akan kesulitan untuk melewatinya dengan mudah. Li Kingshan sepertinya mendengarnya. Dia bangkit dan membuka matanya. Seorang gadis cantik menatapnya melalui cangkang mendalam roh penyu dengan mata gelapnya. Rambutnya yang seperti rumput laut melayang di air danau dengan tenang. Li Kingshan merayuh tangannya dan mencium keningnya dengan lembut. Setelah itu, dia lepas landas dan keluar dari air. Bintang-bintang memenuhi danau. Di antara air dan langit, sebuah bintang biru yang mempesona muncul. Segel dewa air berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang, dengan cepat muncul bersama Li Kingshan. Saat itu, semua orang melihatnya. Li Kingshan mengulurkan tangannya dan meraih bintang itu. Cahayanya surut, menyatu dengan tubuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, danau ini akan disebut Danau Moon Court. Suaranya menyapu permukaan air, menyebar ke segala arah. Riak yang dia timbulkan dengan cepat semakin besar, menyebar ke setiap sudut Danau Clear Court, bukan Danau Moon Court. Saat itu, semua orang mendengarnya. Saat itu juga, ribuan kerutan muncul di Danau Moon Court. Suara ombak yang terputus terdengar sekali lagi. Gelombang yang bergelombang berguncang tanpa henti, menghancurkan bintang-bintang hingga berkeping-keping. Di perahu nelayan, di tepi pantai, kerumunan orang yang ramai berlutut ke arah suara itu, sambil meneriakan, Dewa Danau Istana Bulan, berkati kami. Manusia tidak tahu apa itu budidaya. Yang mereka tahu hanyalah makhluk kuat telah turun ke danau. Untuk turun ke danau ini, kekuatan semacam ini tidak berbeda dengan kekuatan para dewa dalam legenda. Bodoh! Hanti berkata dengan dingin. Mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Dasmon di danau dapat membuat kekacauan sesuka hati. Kultifator mana yang datang untuk membersihkan Dasmon dan benar-benar memuja pelakunya. Hua Sengzan tersenyum. Kurasa tidak, mungkin iblis bulan benar-benar bisa memberkati mereka. Kamu nampaknya sangat senang dia menjadi dewa. Saya tidak terlalu senang, tapi saya merasa sedikit lega. Jika tanah milik penguasa provinsi atau istana koleksi pedang benar-benar mengirimkan orang, mereka pasti akan menjadi ahli kesengsaraan surgawi kedua. Begitu mereka bentrok, semua kota dan pertanian di sekitar Danau Moon Court akan terendam banjir. Perang akan menjadi lebih hebat lagi, dan kita akan benar-benar tidak berdaya. Ketuhanan adalah suatu bentuk kekuatan dan bentuk pengekangan. Ini berfokus pada pertahanan, bukan pelanggaran. Mulai hari ini dan seterusnya, iblis bulan tidak akan meninggalkan Danau Clear Court dengan mudah. Bukankah itu sebuah berkah. Saat Hua Sengzhan mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat dan terbang menuju tengah danau. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Tihi bertanya. Aku sedang berbicara dengannya. Li Qingxian merentangkan tangannya. Dia menghadap sungai bintang dan tersenyum. Sekarang bukan waktunya untuk tidur. Dia berbalik dan terjun ke dalam danau, bertanya pada N Kecil, mengapa kamu datang? Saya merindukanmu. Apakah Tuhanmu sudah pergi? Dia pergi. Dia memberiku alat ajaib. Coba lihat. N Kecil mengeluarkan roda Dharma emas yang mempesona. Itu adalah alat ajaib, dan itu adalah alat sulap kelas menengah. Li Qingxian kini telah memperoleh artefak Dharma. Semuanya adalah artefak inferior yang tidak masuk dalam peringkat, termasuk dragon sizing pitchfork dan kaligrafi pedang kursif. Dengan kata lain, meski telah melampaui artefak spiritual biasa dan hampir tidak bisa dianggap sebagai artefak sihir, levelnya masih sangat rendah. Penggarap pendirian yayasan biasa paling banyak hanya bisa bermain-main dengan artefak roh tingkat tertinggi. Bahkan mereka yang memiliki artefak inferior jumlahnya sedikit dan jarang, apalagi artefak kelas menengah seperti ini. Mereka benar-benar berasal dari biara candeva naga. Mereka sangat murah hati. Nama lengkap roda Dharma adalah roda kebenaran, juga dikenal sebagai roda emas. Ia memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan kejahatan dan mewujudkan kebenaran. Ini melambangkan bahwa ia fleksibel dan tidak terhalang, beredar tanpa henti. Itu bisa menghancurkan kekhawatiran semua makhluk hidup. Roda di tangan Little N disebut roda silau raja kebijaksanaan. Setengah bagian atasnya berbentuk lingkaran, dengan tiga cincin di dalam dan di luar. Bagian tengahnya berbentuk seperti mata manusia. Saat ini ditutup, memancarkan 12 sinar emas. Cincin luar memiliki 12 tombol biru. Ada lima bola api emas dengan bentuk berbeda di bagian atas, melambangkan lima raja kebijaksanaan. Bagian bawahnya berupa alas yang bisa dipegang dengan tangan berbentuk bunga teratai. Itu adalah artefak misterius Buddha kelas menengah yang sangat langka. Namun, perolehan terbesar Little N kali ini bukanlah artefak misterius, tetapi pemahaman yang lebih dalam tentang Dharma Buddha. Sebagai biksu kepala halaman bodhi, Anihilum Light Chan Master telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Ia juga seorang jenius, setelah menghabiskan beberapa abad mempraktikkan Dharma Buddha. Kitab suci Buddha saja tidak dapat menandingi ajarannya. Setelah Anihilum Light Chan Master pergi, Little N segera mendapatkan kepercayaan diri, jadi dia menyempurnakan Blutsi Banner. Bekerja sama, keduanya telah sepenuhnya mendirikan fondasi mereka di prefektur Clear River. Li Qingshan telah menjadi Dewa Air Danau. Ki spiritual air yang melonjak memasuki tubuhnya melalui segel dewa sebelum bergabung dengan inti Daemon Penyuruh. Bahkan tanpa pil, kecepatan kultifasinya akan terjamin sampai batas tertentu. Jika dia bisa memurnikan air sungai Jernih, apa efeknya? Dia sangat bersemangat. Namun, ada juga kelemahannya. Mulai hari ini dan seterusnya, segel dewa air tidak bisa lagi menyimpang terlalu jauh dari wilayah perairan yang dikuasainya. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah kendalinya. Jika dia melampaui 5.000 km, dia mungkin kehilangan kontak sepenuhnya dengannya. Saat itu, dia harus memperbaiki Danau Clear Court lagi. Dan, meski jaraknya dekat, sebagian kekuatan di dalam segel dewa air akan bocor. Tentu saja, dia bisa meninggalkan segel dewa air dan menyerahkannya kepada anggota ras air lainnya, tapi itu sama saja dengan menyerahkan posisinya sebagai dewa air. Danau Moon Court hanya mengenali anjing laut dan bukan orangnya. Jika anggota ras air menolak mengembalikan segel dewa air, itu akan menjadi masalah. Tidak peduli anggota ras air mana yang mengendalikan segel tersebut, kekuatan mereka akan meningkat drastis di dalam danau. Meskipun dia bisa menyerahkannya kepada bawahan yang lebih lemah untuk memastikan penindasan mutlak, akan merepotkan jika musuh menyerang. Ini adalah masalah menjadi dewa. Dia tidak bebas, itulah sebabnya ketika Li Qingshan mengumumkan dirinya sebagai dewa danau istana bulan, banyak orang yang berhenti khawatir. Namun, masalah ini bukanlah masalah besar bagi Li Qingshan. 510. Sambil berpikir, Li Qingshan melambaikan tangannya, dan potongan cangkang mendalam penyuruh membentuk cermin halus. Cermin itu dengan jelas mencerminkan penampilannya. Namun, pemandangan di cermin bukanlah dasar danau, melainkan di bawah tanah. Li Qingshan duduk di gua bawah tanah, terus-menerus mengumpulkan kis spiritual untuk mempertahankan keberadaan klon cerminnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap keluar dengan penglihatannya yang lain, tapi yang dia lihat hanyalah ruang kosong. Bang! Li Qingshan melambaikan tangannya dan menempelkan jarinya ke cermin. Klon cermin berdiri dan melompat ke udara, menghilang ke dalam gua. Cerminnya terdistorsi, memantulkan dasar danau yang gelap gulita sebelum kembali normal. Setelah itu, sosok Li Qingshan muncul dari cermin begitu saja. Tanpa menyianyiakan Daemon Ki Li Qingshan, klon tersebut masih merupakan klon yang sama, langsung dipanggil ke sisinya dari bawah tanah. Li Qingshan tersenyum. Setelah menyempurnakan danau Munkor, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan dua kemampuan bawaan penyuruh. Dia menjadi semakin mahir dalam hal itu, dan semakin dia memahaminya, semakin dia menemukan bahwa hal itu dipenuhi dengan misteri yang tak ada habisnya. Sejak saat itu dan seterusnya, klon cermin bukan lagi sekadar gambar yang diringkas dari Daemon Ki. Itu bahkan lebih dekat hubungannya dengan tubuh aslinya. Li Qingshan tiba-tiba mengayunkan Dragon seizink biden dan menusuk tangan klon tersebut. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya sambil berpikir. Saat tangan klon itu ditusuk, dia merasakan sakit yang menusuk juga. Tanda merah tertinggal. Dengan kata lain, jika klonku terluka, tubuh asliku juga akan terluka. Gambar cermin air ini sebenarnya tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya ini hal yang buruk. Li Qingshan tidak bisa lagi menggunakan klonnya sebagai umpan meriam tanpa keraguan lagi. Namun kenyataannya, bagi Li Qingshan saat ini, ini adalah kabar baik. Mengabaikan segalanya, dia bisa memberikan segel dewa ke klonnya tanpa khawatir. Klonnya akan bertanggung jawab mengumpulkan kis spiritual air di danau untuknya. Ketika dia membutuhkannya, dia bisa datang dan menerimanya. Jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia bisa langsung memanggil klonnya kembali ke sisinya. Dia tidak perlu khawatir kehilangan segel dewa, dan tubuh aslinya hanya perlu mengambil ususnya. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah dia hanya bisa memanggil doppelganger-nya. Jika tubuh utamanya bisa melewati permukaan cermin, bukankah itu berarti teleportasi ribuan mil? Itu akan lebih berguna daripada teknik melarikan diri apapun. Itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Namun, ini hanyalah permulaan. Li Qingshan dapat merasakan bahwa misteri gambar cermin air hanya mengungkap puncak gunung es. Itu dia. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan merasakan aura familiar di danau. Rekan Daois North Moon, saya Hua Seng San dari sekolah legalis. Saya datang untuk memberikan penghormatan, kata Hua Seng San saat dia tiba di danau. Lalu, dia berbalik. Dia berkata kepada Hantiyi, mengapa kamu mengikutiku? Aku bersedia. Baik-baik saja maka, Hua Seng San berkata tanpa daya. Bagaimanapun, mungkin tidak akan ada bahaya apapun selama perjalanan ini. Turun, Li Qingshan berkata dengan lantang. Permukaan danau tiba-tiba terbelah menjadi dua. Di tengahnya terdapat tangga air yang memanjang ke bawah. Hantiyi mengungkapkan ekspresi waspada. Dia telah memasuki wilayah perairan yang dikendalikan oleh iblis air yang kuat. Tidak ada bedanya dengan memasuki kolam naga atau sarang harimau. Namun, saat dia melihat Hua Seng San menuruni tangga, dia hanya bisa mengikuti. Berpikir bahwa meskipun mereka tidak masuk ke dalam air, mereka bukanlah tandingan iblis bulan. Ada jalan panjang di depan mereka, dan mereka berjalan di dalamnya. Mereka bisa melihat dengan jelas pemandangan di dasar air. Tiba-tiba, dua titik cahaya menyala di wilayah perairan yang gelap. Aura iblis mendekat dengan cepat. Hua Seng San berhenti dan berbalik. Dia melihat seekor ikan mas merah besar berenang ke arah mereka dan menerkam ke arah mereka. Hantiyi memegang tombak di tangannya, siap menyerang. Namun, dia ditahan oleh Hua Seng San. Dengan cipratan air, ikan mas merah besar itu melompat melintasi lorong dan melewati mereka. Hantiyi meletakkan tombaknya, dan mereka berdua terus maju. Bidang pandang mereka tiba-tiba melebar. Lorong itu menuju ke sebuah aola besar. Tidak ada pilar, hanya ruang kosong. Bentuknya seperti setetes air yang jatuh ke tanah. Ada singgah sana tinggi di tengahnya. Setan bulan duduk di atasnya. Ikan mas merah besar berenang dari lantai. Ia bergerak mendekatinya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Iblis bulan tersenyum dan menepuk kepala ikan besar itu. Dia memberinya pil. Kamu benar-benar berani. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan mampu menahan diri untuk tidak membunuhmu? Kemudian, dia melihat beberapa setan kepiting berukuran besar, setan penyu, dan setan udang yang bersembunyi di bawah air. Dia mengomel, dasar pengecut. Jika kamu tidak datang sekarang, aku akan memasakkan musuh. Mereka berenang dengan tergesa-gesa dan berbaris di kedua sisi. Mereka semua adalah prajurit udang dan jenderal kepiting yang telah ditundukkan Li Qingshan dengan biden perebutan naga. Mereka tidak kuat, tapi mereka masih bisa bertahan. Hua Sengzhan tidak tahu bagaimana harus bereaksi di dalam. Semua orang di prefektur Clear River tahu tentang kebrutalan setan bulan, tapi ketika dia melihatnya secara langsung, dia akan selalu merasakan sedikit perbedaan. Namun, saat dia mendekati tahta, dia langsung merasakan aura kuat darinya. Itu berat, penuh kekerasan, tenang, dan menyatu. Sungguh tak terlukiskan. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat tekanannya. Saat dia masih 10 meter dari singgah sana, dia berhenti. Dia sebenarnya merasa dia tidak bisa mendekat. Untuk apa kamu datang? Apakah Anda datang untuk memberi selamat kepada saya? Atau apakah kamu datang untuk membunuhku? Mata Li Qingshan menjadi dingin. Dia menatap kedua teman lamanya dari seratus aliran pemikiran dengan tatapan membara. Dia tidak ingin terlihat terlalu sopan, kalau-kalau mereka mengetahuinya dan merusak reputasi setan bulan. Hua Sengshan hanya merasakan gelombang kebencian menghantamnya seperti tsunami. Han Tiyi maju selangkah dan memegang tombaknya secara horizontal, menghalangi Hua Sengshan. Kesal, kalian semua. Oh, aku tidak sedang membicarakanmu. Li Qingshan menarik auranya dan mengutuk sambil menunjuk ke bawah. Ternyata, sebelum Hua Sengshan dan Han Tiyi melakukan apapun, Dasmon Penyu telah mundur ke dalam cangkangnya, sementara Dasmon Kepiting dan Monster Udang telah meringkuk menjadi bola karena ketakutan. Ketika mereka mendengar perintah tersebut, mereka langsung merasa seperti telah diampuni, dan segera melarikan diri ke dalam air. Aku ingin meminta sesama bulan utara untuk mengembalikan pedang kayu pembantaian petir milik senior Zhou Tong. Hua Sengshan tahu bahwa dengan statusnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan perang atau perdamaian dengan North Moon. Permintaannya untuk pedang kayu pembantaian petir lebih merupakan ujian. Sebelum situasinya diselesaikan, melakukan kontak secara terburu-buru dengan iblis bulan pasti akan menyebabkan dia dikritik. Namun, jika tujuannya adalah mengembalikan pedang kayu pembantaian petir milik Zhou Tong, maka segalanya akan berbeda. Zhou Tong, siapa itu? Pendeta Daois lah yang menggunakan petir untuk melawanmu terakhir kali. Oh, kamu sedang membicarakan ini. Li Qingshan tiba-tiba menyadari. Dia mengeluarkan pedang kayu pembantaian petir dan melemparkannya dengan ringan ke tangannya. Listrik melonjak dan mengalir. Tapi kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Ini rampasan perangku. Pedang kayu pembantaian petir tidak berguna bagimu, rekan Daois. Bisakah kita menggunakan sesuatu yang lain untuk menukarnya? Li Qingshan mencondongkan tubuh ke depan dan mengangkat alisnya. Saat ini, bukankah hidupmu dan seratus harta karun milikku? Jika rekan Tao benar-benar menginginkannya, datang dan ambillah. Hua Sengzhan merentangkan tangannya dengan santai. Namun, dia sangat gugup. Menurut kesimpulannya, bulan utara bahkan tidak secara langsung membunuh pembunuh iblis yang pinghu, sehingga menyelamatkannya. Kemungkinan dia membunuh mereka hampir nol. Namun, para penganut Taoisme berubah-ubah. Mereka tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Betapapun pintarnya seseorang, mustahil menghindari semua kecelakaan. Li Qingzhan tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan tangannya, istana air itu runtuh dengan keras. Air melonjak dari segala arah. Tepat ketika Hua Sengzhan dan Han Tiyi mengira dia akan menyerang, Li Qingzhan melompat dengan lembut dan menghilang ke dalam ombak. Ku dengar ada harta karun di seratus aliran pemikiran yang disebut cakram cermin air. Jika kamu ingin pedangnya kembali, kamu harus menggunakan cakram cermin air untuk menukarnya. Setelah melihat cakram water mirror untuk pertama kalinya, Li Qingzhan tertarik. Tampaknya ada pertemuan kebetulan antara dia dan kemampuan penyuruh gambar cermin air. Jika dia bisa mendapatkannya, pemahamannya tentang gambar cermin air mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Li Qingzhan memberikan segel dewa air ke klon cerminnya sebelum menyembunyikan seluruh auranya. Dia kembali ke pegunungan Chain diam-diam bersama Little Anne. Di Danau Moon Court, Li Qingzhan mengendalikan klonnya untuk berenang menuju danau kecil dekat Danau Moon Court. Kualitas segel dewa air memang luar biasa. Bahkan Danau Moon Court tidak dapat mengisinya sepenuhnya. Masih ada ruang di tepinya. Namun, mustahil untuk menampung sungai jernih lainnya. Yang perlu dilakukan Li Qingzhan adalah terus memurnikan air di sekitarnya hingga memenuhi segel dewa air. Sesampainya di depan danau kecil, segel dewa air bersinar terang. Li Qingzhan melemparkan dirinya ke dalamnya, tetapi dia tidak menggunakan daemon ki miliknya untuk memperbaikinya. Sebaliknya, dia menggunakan ki spiritual dari seluruh danau Moon Court. Dalam waktu kurang dari dua jam, auranya telah memenuhi seluruh danau, menambah wilayah air dan kekuatan pada segel dewa air. Li Qingzhan tersenyum. Benar saja, itu seperti yang tertulis di buku. Setelah menangkap perairan yang lebih besar, memurnikan perairan yang lebih kecil di sekitarnya menjadi sangat mudah. Setelah itu, Li Qingzhan terus bekerja keras, memurnikan sebagian besar air di sekitarnya. Akhirnya, dia mengisi segel dewa air. Ki spiritual air yang luar biasa tak terbatas, hal ini membuat pikiran Li Qingzhan kacau. Tiba-tiba, ada kilasan inspirasi di kepalanya. Metode penanaman mental seni lautan tanpa batas muncul di kepalanya. Meski Danau Moon Court masih belum bisa dibandingkan dengan lautan sejati, namun sudah memiliki atmosfer lautan. Ini sangat bermanfaat bagi jalur kultifasi manusia Li Qingzhan. Itu benar-benar seperti pepatah, pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja menjadi peneduh. Li Qingzhan percaya bahwa selama dia diberi waktu untuk memahami dan memahami dengan tenang, dia pasti akan mencapai terobosan dalam seni lautan tanpa batas. Tidak peduli betapa mengesankannya sekte laut Eon, mustahil bagi mereka untuk memiliki perairan untuk ditanami. Apakah ini batasnya? Tentu saja tidak. Lagi pula, tidak ada segel dewa di dunia ini. Itu adalah sesuatu yang diringkas dari ketiadaan. Nilai terbesar dari segel dewa air ini adalah untuk menembus segel kuali sembilan provinsi. Li Qingzhan tiba di muara sungai kecil yang mengalir ke Clear Court Lake. Ekspresinya berubah sedikit serius. Pada saat yang sama, Hua Sengzhan membawa kondisi seratus aliran pemikiran. Pertemuan darurat lainnya diadakan. Dan kali ini, Li Qingzhan tidak absen. Ketika berita dari seratus aliran pemikiran tiba, dia bergegas bersama Little Anne. Saat ini, dia sedang duduk bersama Little Anne untuk melihat apakah dia dapat mencapai tujuannya. Cakram cermin air, sama sekali tidak. Liu Changqing langsung menolak. Cakram cermin air adalah harta karun tertinggi dari seratus aliran pemikiran. Itu dipegang oleh generasi kepala keluarga Konfusianisme. Asal-usulnya sangat kuno. Dikatakan sebagai peninggalan yang ditinggalkan oleh para penggarap kuno. Nilainya bahkan tidak dapat dievaluasi dengan artefak spirit atau artefak arcane saat ini. Meski tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif sedikitpun, hal ini dengan sendirinya membuktikan bahwa nilainya luar biasa. Liu Changqing percaya bahwa dia belum sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada iblis jahat?